Muyu memutuskan bahwa lain kali dia bertemu orang asing, dia akan menyumbat mulut siauswai terlebih dahulu, jangan sampai si idiot ini terus mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. Maka Muyu harus membersihkannya. Ini, pria ini, paman serigala, bisakah kamu, bahkan jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, kamu harus membiarkan aku hidup dulu, bukan? Muyu hampir mengutuk leluhur generasi ke-19 pria ini di dalam hatinya. Belum lagi apakah dia bisa menyelamatkan seseorang atau tidak, jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menyelamatkan hantu? Pria itu melepaskan tangannya. Kamu bisa memanggilku tanpa nama. Muyu terkejut. Itu benar-benar orang ini, seorang pendekar pedang dingin yang sangat terkenal di dunia budidaya, yang dapat menyapu dunia budidaya dengan pedang besi paling biasa, jatuh cinta dengan seorang wanita yang satu kakinya berada di peti mati. Lalu kenapa dia memanggilmu serigala? Kenapa dia tidak memanggilmu anjing? Siaosuai bertanya dengan bingung. Pendekar tanpa nama melirik Siaosuai, dan matanya bersinar. Siaosuai ketakutan dan segera bersembunyi di balik pakaian Muyu. Bisakah kamu menyelamatkannya? Pendekar tanpa nama menatap Muyu, yang membuat bulu kuduk Muyu berdiri. Apakah dia berani mengatakan tidak? Muyu mengutuk Siaosuai di dalam hatinya. Mereka baru saja bertemu secara kebetulan, dan pendekar tanpa nama ingin memberinya sesuatu untuk dimakan. Siaosuai baru saja membicarakan masalah merepotkan ini. Sobat, jangan mempersulit orang lain. Saya paling tahu situasi saya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Biarkan mereka pergi. Wanita itu berkata dengan lembut. Apakah kamu punya cara atau tidak? Nada suara pendekar tanpa nama itu sangat dingin. Dia tidak suka Muyu bercanda dengannya, terutama dengan orang-orang yang paling dia sayangi. Faktanya, dia tidak mempercayai Muyu. Dia telah mengunjungi begitu banyak ahli alkimia dan dokter terkenal, dan tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Bagaimana mungkin Muyu, yang berada di zaman jindan, bisa melakukannya? Tapi pendekar tanpa nama tahu bahwa waktunya sudah habis, dan dia tidak bisa kehilangan dia. Selama masih ada secerca harapan, dia akan mencobanya. Dengan baik, kita harus membicarakan hal ini. Tahukah Anda, orang-orang seperti kita yang memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit kronis sangatlah berharga. Kita mengandalkan ini untuk mencari nafkah, bukan? Jadi, jika kamu bisa meninggalkan aku dan teman kecilku sendirian untuk sementara waktu, Muyu hanya bisa menenangkan pendekar tanpa nama itu. Setidaknya, dia tidak bisa menghancurkan harapannya dengan segera. Muyu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Hah! Pendekar tanpa nama dengan dingin mendengus, dan Muyu menganggap itu sebagai kesepakatan. Dia buru-buru berjalan menjauh, memastikan bahwa dia masih berada dalam garis pandang pendekar tanpa nama tetapi tidak terdengar sebelum berhenti. Ini semua salahmu. Muyu tidak berani melakukan trik apapun. Dia yakin auranya telah dikunci dengan kuat oleh pihak lain. Ini bukanlah Gui Suanyu, tapi seseorang yang lebih menakutkan. Muyu tidak akan bisa melarikan diri dengan lancar. Kamu bisa menggunakan pohon. Xiao Suai hendak mengatakan sesuatu ketika Muyu segera menutup mulutnya. Kamu tidak bisa menggunakan kemampuan itu secara sembarangan. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan kemampuan itu untuk menyembuhkannya. Apakah kamu mengerti? Muyu tahu bahwa Xiao Suai ingin dia menggunakan kekuatan hidup pepohonan untuk menyembuhkannya. Yang disebut hidup dan mati dalam sekejap mata, menarik orang yang sekarat kembali dari ambang kematian. Namun, dia tidak tahu bagaimana menggunakan kemampuan itu. Pada saat itu, dia hanya ingin menyelamatkannya, dan emosinya sedang linglung. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah tuannya dan Tian Ran. Namun, wanita ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dari mana dia mendapatkan perasaan itu? Saya dapat merasakan bahwa kekuatan hidup dari organ kakak perempuan ini telah terkuras abis. Pil berkelanjutan kehidupan telah menstimulasi seluruh kekuatan hidupnya. Dia sudah menjadi orang mati. Muyu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, organ lain di tubuh kakak perempuan ini baik-baik saja. Pil berkelanjutan kehidupan hanya menstimulasi kekuatan hidup hatinya. Dia hanya perlu mengubah hatinya. Saya tahu tentang teknik transplantasi jantung, tapi itu membutuhkan kekuatan hidup yang kuat sebagai jaminannya. Saya pikir hanya Anda yang bisa melakukannya di dunia saat ini. Xiao Suai menggaruk kepalanya. Hanya Muyu yang bisa memberikan kekuatan hidup, dan hanya Xiao Suai yang tahu tentang kemampuan mengubah hati. Keduanya cukup kooperatif. Berubah hati. Bukankah itu berarti salah satu dari mereka harus mati? Muyu tidak setuju. Jika dia harus mengambil nyawa orang lain untuk menyelamatkannya, dia pasti tidak akan melakukannya. Ini bertentangan dengan pemahamannya tentang kehidupan. Ya, sebenarnya, menurutku untuk seseorang sekuat dia, menemukan hati seharusnya tidak menjadi masalah. Xiao Suai menggoyangkan ekornya dengan acuh tak acuh. Dia tidak menghargai kehidupan seperti Muyu. Kecuali orang itu bersedia mendonorkan jantungnya, saya tidak akan membantunya melakukan transplantasi. Ini adalah masalah prinsip. Tidak ada yang bisa membunuh demi menyelamatkan seseorang. Muyu menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak menyelamatkannya, paman serigala anjing akan menggigitmu. Xiao Suai meringis. Itu tidak akan berhasil. Muyu sangat jelas dalam hatinya. Ada beberapa hal yang harus dia tekankan. Dia tidak bisa mengambil hati orang yang hidup. Bahkan jika orang lain adalah penjahat keji, dia tetap tidak bisa melakukannya. Kehidupan setiap orang patut dihormati. Nyawa seorang penjahat keji pada akhirnya akan direnggut. Muyu membunuh orang, tapi dia tidak mau membunuh demi menyelamatkan seseorang. Seberapa besar kepercayaan yang kamu miliki? Suara pendekar tanpa nama tiba-tiba terdengar di samping Muyu. Muyu melompat ketakutan. Pendekar tanpa nama telah menguping pembicaraan mereka. Ini membuat Muyu agak tidak senang. Kecuali orang lain mau, aku tidak akan membantumu. Paling buruk, kita akan mati bersama saja. Muyu menenangkan diri dan memaksa dirinya untuk tenang. Seberapa besar kepercayaan yang kamu miliki? Pendekar tanpa nama bertanya lagi. Dengan Muyu di sini, tidak ada kemungkinan gagal. Xiao Suai sangat percaya diri. Hal ini membuat Muyu sedikit terkejut. Dari mana asal Xiao Suai? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang menantang surga? Muyu tidak percaya sama sekali. Xiao Suai baru saja berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bahkan jika aku 100% percaya diri, Muyu masih tidak setuju. Gunakan hatiku, kata pendekar tanpa nama dengan tegas. Apa? Muyu curiga dia salah dengar. Gunakan hatinya. Apakah dia tidak tahu apa artinya kehilangan hati? Gunakan hatiku. Aku bersedia berdonasi, ucap pendekar tanpa nama itu lagi. Tanpa hatimu, kamu akan mati. Mata Muyu membelalak. Kali ini, dia mendengarnya dengan jelas. Selama dia hidup, mata pendekar tanpa nama bersinar dengan kelembutan seorang pria tangguh. Muyu sangat terkejut. Apakah ini benar-benar keputusan yang bisa diambil seseorang? Untuk seorang wanita tanpa basis kultifasi apapun, pendekar pedang tanpa nama yang terkenal itu sebenarnya bersedia menghadapi kematian dengan begitu tenang. Mengapa Muyu tidak mengerti? Karena aku cinta dia. Pendekar tanpa nama berkata dengan ringan. Meskin adanya tenang, namun bercampur dengan emosi yang tak terlukiskan. Itu adalah perasaan yang Muyu tidak bisa mengerti. Bisakah cinta antara dua orang mencapai tingkat seperti itu? Kamu mencintai dia. Muyu terdiam. Cinta bisa membuat seseorang memilih kematian. Cinta ini melampaui pemahaman Muyu tentang kehidupan. Apakah hidup begitu rendah di hadapan cinta? Muyu selalu berpikir bahwa kekuatan hidup adalah hal yang paling kuat di dunia. Hanya kekuatan hidup yang layak dikorbankan segalanya. Tapi benarkah demikian? Dia memikirkan Lanlinger. Dia pernah menyukai Lanlinger. Apakah itu cinta? Apakah kamu memiliki seorang gadis yang kamu cintai? Pendekar tanpa nama mengajukan pertanyaan yang membuat Muyu lengah. Muyu membeku sejenak. Perasaan seperti apa itu cinta? Dia suka bertengkar dengan Lanlinger. Apakah itu cinta? Dia suka memperlakukan Tianran sebagai saudara perempuannya dan melindunginya. Apakah itu cinta? Muyu merasa bahwa cinta semacam ini tidak mencapai tingkat yang sama dengan pendekar tanpa nama. Dia hanya menyukai kedua gadis ini. Jika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka, dia bisa melakukannya. Namun, Muyu merasa dia bisa melakukan ini untuk banyak orang. Misalnya saja gurunya, si Yang Nan, Cheng Yan, dan bahkan si tampan kecil yang konyol ini. Kamu akan menemukannya. Pendekar tanpa nama memandang ke arah wanita yang duduk di dekat api. Matanya sangat lembut. Sulit membayangkan pria tangguh seperti itu bisa menunjukkan kelembutan seperti itu di matanya. Namanya Yudai. Dia orang yang baik. Dia seharusnya tidak pergi sepagi ini. Mengapa kamu begitu mempercayai kami? Jika kita gagal, bukankah kalian berdua? Muyu ragu-ragu. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Hanya si tampan kecil yang tahu. Si tampan kecil tahu banyak hal, tapi masalah ini membuat Muyu merasa sedikit tidak yakin. Dia belum pernah mendengar hal luar biasa seperti itu. Dia tidak merasa percaya diri sama sekali. Dia tidak akan hidup lama. Jika dia mati, aku akan pergi bersamanya. Apa perbedaan antara mati di tanganku sendiri dan mati di tanganmu? Jika kamu membiarkannya hidup, setidaknya aku akan hidup di hatinya. Jika ada cara, saya akan mencobanya. Bukan. Pendekar tanpa nama memandang Yudai dari jauh. Suaranya menjadi sangat lembut. Emosi yang tak terlukiskan itu terdengar begitu sederhana dan tanpa kepura-puran. Jadi bagaimana jika dia adalah pendekar pedang paling menakutkan di dunia? Jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya, maka itu akan menjadi lelucon baginya. Muyu terdiam. Dia tidak mengerti emosi macam apa ini. Dia tiba-tiba merasa iri pada pendekar pedang tanpa nama. Setidaknya dia menemukan cinta. Dia hanya tahu kehidupan. Dia juga mendambakan seorang gadis yang layak atas pengorbanannya. Tubuh Xiao Suai bergerak-gerak. Muyu melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang bodoh ini benar-benar menyeka air matanya. Beberapa saat yang lalu, dia sangat membenci pendekar pedang tak bernama ini hingga dia ingin mati. Sekarang, dia meneteskan air mata. Pria yang sederhana. Kenapa kamu menangis? Muyu menepuk si tampan kecil. Aku juga tidak tahu. Aku benci pria ini, tapi dia membuatku ingin menangis. Si tampan kecil menyeka air matanya. Pendekar tanpa nama memandang Yudai. Orang yang paling penting dalam hidupnya. Jika kematiannya bisa ditukar dengan nyawanya, dia tidak akan ragu. Masa lalu macam apa yang mereka miliki, mungkin hanya pendekar pedang tanpa nama yang tahu. Dia adalah seorang kultifator yang tidak berasal dari dunia yang sama dengan orang biasa, tapi dia jatuh cinta dengan seorang gadis biasa. Suatu ketika, dia mengira masa depannya penuh dengan sinar matahari, namun surga mempermainkannya. Lelucon ini terlalu besar. Dia tidak mampu bermain, juga tidak mampu tertawa. Meski hanya ada secerca harapan, dia tetap harus mencobanya. Saat dia berada di titik terendahnya, dia bertemu dengan Yudai. Gadis itu bagaikan seberkas sinar mentari yang meluluhkan hati pendekar pedang yang teguh dan angkuh. Dia tahu bahwa dia bisa menggunakan hidupnya untuk melindunginya. Dia mencoba segalanya untuk menyelamatkan Yudai, tapi tidak ada yang bisa melakukannya. Setelah dia mendapatkan pil berkelanjutan kehidupan dari Master Kedokteran, dia menemani Yudai meninggalkan Kota Lansi. Dia ingin menemaninya di bagian terakhir perjalanannya. Dia telah memberikan hidupnya untuk Yudai. Jika Yudai meninggal, lalu apa gunanya dia hidup? 152. Suai kecil tampaknya adalah makhluk roh alami yang dapat mendiagnosis penyakit. Terakhir kali, dia dengan jelas menggambarkan penyakit tersembunyi dari ahli pengobatan. Dia tidak hanya bisa melihat penyakit orang lain, tapi dia juga bisa mengobatinya sendiri. Muyu menduga bahwa transplantasi jantung belum pernah terjadi sebelumnya di dunia kultivasi. Suai kecil penuh percaya diri, tapi Muyu khawatir. Dia tidak punya pengalaman, lalu bagaimana jika terjadi kesalahan? Suai kecil memberi tahu Muyu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pemahamannya tentang tubuh manusia berada di luar imajinasi Muyu. Dia tahu pembuluh darah mana di tubuh yang memiliki fungsi apa, tapi Muyu sama sekali tidak mengerti. Suai kecil menyuruh Muyu untuk tidak khawatir dan dia akan mendengarkan perintahnya ketika saatnya tiba. Yang harus dia lakukan hanyalah mengekstraksi kekuatan hidup tanaman untuk menyehatkan pembuluh darahnya. Suai kecil berbicara dengan santai, tapi Muyu merasakan banyak tekanan. Yudai, apakah kamu masih ingat tempat pertama kali kita bertemu? Pendekar tanpa nama memeluk Yudai, sama sekali tidak seperti pendekar pedang dingin di dunia luar. Saat ini, dia adalah pria yang lembut, selembut air. Tentu saja aku ingat, bodoh. Anda berkompetisi dengan orang lain dan menang, namun itu adalah kemenangan yang dahsyat. Saat aku melihatmu terbaring di depan rumahku berlumuran darah, aku ketakutan setengah mati. Yudai tersenyum. Tapi kamu masih menyelamatkanku. Pendekar tanpa nama membelai wajah Yudai. Wajah yang familiar ini, yang dia inginkan hanyalah mengukirnya di benaknya. Dia takut dia tidak akan bisa melakukan ini lagi. Dia tidak tega berpisah dengannya, tapi dia harus menyelamatkannya. Jika hanya satu dari mereka yang bisa hidup, dia akan memilihnya. Aku tidak bisa membiarkanmu mati sendirian di salju. Yudai bersandar di pelukan pendekar tanpa nama. Dia sangat tidak peduli dengan kematian. Dia menderita penyakit bawaan, dan bahkan seorang dokter terkenal mengatakan bahwa dia tidak akan hidup melewati usia 20 tahun sampai dia bertemu pria di sampingnya. Pendekar tanpa nama telah berkeliling meminta pil berkelanjutan kehidupan, membantunya hidup begitu lama. Bersamanya adalah hal paling membahagiakan dalam hidupnya. Untuk bisa mati dengan damai di pelukannya, dia sudah sangat puas. Dia tidak perlu meminta hal lain. Dia masih tidak tahu seberapa besar pengorbanan yang telah dilakukan pendekar tanpa nama untuknya. Selain Tuhan, kamu adalah orang terbaik bagiku. Jari pendekar tanpa nama menyentuh pipi Yudai. Dia merasa sangat sedih. Dia tidak akan pernah bisa melindunginya lagi. Tapi dia tidak menyesalinya. Jantungnya berdebar kencang di dada Yudai. Apa yang perlu disesali ketika dia bisa hidup bersama kekasihnya? Kamu tidak pernah menyebut Tuhanmu kepadaku, ini membuatku sangat penasaran. Kata Yudai. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku bertemu denganmu, dan itu sudah cukup. Pendekar tanpa nama memeluk Yudai dengan erat. Sayang, berjanjilah padaku bahwa setelah aku mati, kamu harus hidup dengan baik. Aku tahu bahwa keinginan terbesarmu dalam hidup adalah menemukan orang yang mengajarimu seni pedang. Aku akan membantumu menemukannya di langit. Yudai berkata dengan serius. Pendekar tanpa nama menghela nafas. Jangan mengatakan hal konyol seperti itu. Tidurlah. Yudai dengan patuh menganggup dan perlahan tertidur di pelukan pendekar tanpa nama. Dia tidur dengan sangat nyenyak karena dia sedang tidur dalam pelukan pria yang paling dia cintai. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Pria ini akan melindungi keselamatannya. Apa yang perlu ditakutkan? Muyu menatap wanita yang tertidur di pelukan pendekar tanpa nama. Dia tidak tahu pilihan apa yang telah diambil pria yang dicintainya untuknya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu kalau hatinya akan tergantikan oleh pria yang dicintainya. Dia akan hidup, dan dia akan mati. Saat dia mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Bagaimana reaksinya? Akankah dia memeluk pria yang dicintainya dan menangis sampai mati? Akankah dia menerima semua ini? Akankah dia menjalani kehidupan yang baik untuknya? Muyu tidak berani membayangkan kejadian besok. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menghiburnya. Muyu bahkan ingin mundur. Dia tidak tahu apakah dia melakukan hal yang benar. Apakah dia melakukan ini atau tidak, salah satu dari keduanya akan mati. Dari sudut pandang seorang kultifator, nyawa pendekar tanpa nama adalah yang paling berharga. Dia punya modal untuk hidup. Budidayanya sangat tinggi. Jika dia hidup, dia bisa menciptakan lebih banyak legenda. Tapi apakah orang biasa pantas mati? Siapa yang hidup dan siapa yang mati adalah pilihan mereka sendiri. Karena pendekar tanpa nama telah menentukan pilihannya, dia harus menghormatinya. Mari kita mulai. Pendekar tanpa nama dengan lembut menempatkan Yudai di tanah. Dia menunduk dan mencium bibir Yudai. Ini mungkin terakhir kalinya dia menciumnya. Pendekar tanpa nama menaruh pedangnya ke samping. Pedang besi yang telah menemaninya selama bertahun-tahun ini mungkin tidak akan pernah terhunus lagi. Dia merobek ke mejanya, memperlihatkan dada berototnya. Suai kecil ragu-ragu. Ini sangat menyakitkan. Bersabarlah. Cakar tajam tiba-tiba muncul dari cakar kecilnya. Panjangnya 2 inci dan rata seperti pisau tajam. Sangat tipis, seperti sayap jangkrik. Itu bersinar dengan dingin di bawah cahaya api. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat cakar tajam ini. Suai kecil belum pernah menggunakannya sebelumnya. Suai kecil melayang di udara. Tangan lainnya meraba dada pendekar tanpa nama. Kemudian, bila tajam itu tiba-tiba menebas. Pendekar tanpa nama, kamu benar-benar ada di sini. Suara menggelegar terdengar. Suai kecil berhenti dan melihat kesumber suara. Pendekar tanpa nama mengerutkan kening. Di saat kritis ini, seseorang sebenarnya berani mengganggunya. Orang ini sedang mendekati kematian. Seorang pria yang memegang pedang perak muncul dalam cahaya api. Rambut pria ini acak-acakan, dan matanya tajam. Dia memandang ke arah pendekar tanpa nama, matanya menyalah karena niat bertarung. Ku dengar kamu menuju ke sini. Akhirnya aku menyusul. Pria itu mengayunkan pedangnya. Pedang itu berkilat di malam yang gelap. Kamu seharusnya tidak muncul saat ini. Pendekar tanpa nama itu berdiri. Hentikan omong kosong itu. Bertarunglah denganku. Aku ingin melihat apa hebatnya pendekar pedang tanpa nama. Pria itu tertawa dengan arogan. Atau apakah Anda tidak berani bertengkar dengan saya karena reputasi Anda yang tidak pantas? Kultifasi pria ini sangat mengerikan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Grandmaster Alchemist. Dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan pendekar pedang tanpa nama. Ini adalah pemikiran pertama Muyu. Aku tidak ingin membunuh siapapun malam ini. Jika kamu pergi, kamu masih bisa hidup. Pendekar tanpa nama berkata dengan dingin. Muyu tahu bahwa orang-orang seperti pendekar pedang tanpa nama yang mengandalkan keterampilan pedangnya untuk menjadi terkenal di dunia budidaya pasti akan menarik banyak penantang. Pendekar tanpa nama mengaku sebagai orang nomor satu dalam keterampilan pedang. Banyak orang jenius yang menggunakan pedang sebagai alat sihir tentu saja tidak akan yakin. Mereka akan memikirkan cara untuk menantang pendekar tanpa nama. Namun, pendekar tanpa nama masih belum bisa dikalahkan. Bisa dilihat betapa hebatnya skill pedangnya. Pria ini mungkin mendengar bahwa pendekar tanpa nama muncul di kota Lansi dan secara khusus bergegas untuk menantangnya. Pendekar tanpa nama, orang-orang seperti kita yang tergila-gila pada pedang tidak peduli dengan kematian. Mati di bawah pedang adalah akhir terbaik bagi kami. Pria itu berkata sambil tersenyum. Saya tidak membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Pendekar tanpa nama sepertinya setuju dengan gagasan pria itu. Jika bukan untuk menyelamatkan kekasihnya, dia akan memilih mati di bawah pedang orang lain. Lembah pembersihan pedang, Yuan Jian. Pria itu berkata, Aku pernah mendengar tentangmu, penerus dewa pedang lembah pembersih pedang. Jika aku membunuhmu, lembah pembersih pedangmu akan berkurang satu kejeniusannya. Kata pendekar pedang tanpa nama. Jika aku membunuhmu, tidak akan ada lagi pendekar pedang tanpa nama di dunia ini. Tatapan Yuan Jian sangat dingin. Aku tidak akan mati di tanganmu. Pendekar tanpa nama melirik Yudai. Yudai belum terbangun. Dia masih tidur nyenyak. Dia tidak akan mati di tangan Yuan Jian karena dia masih memiliki urusan yang belum selesai. Saya juga, niat bertarung Yuan Jian melonjak ke langit. Tatapan keduanya menciptakan percikan api di udara. Aura mereka terus meningkat. Muyu mundur selangkah. Level pertarungan mereka terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Pendekar tanpa nama membubung ke langit dan terbang ke kejauhan. Dia tidak bisa membiarkan pertempuran itu menyakiti Yudai dan yang lainnya. Satu pedang. Pendekar tanpa nama membuka ikatan kainnya, memperlihatkan pedang besi yang terlihat biasa saja. Itu begelombang dan penuh retakan. Sepertinya itu akan hancur jika disentuh. Namun, pedang besi yang tidak mencolok inilah yang membuatnya terkenal. Orang-orang di dunia budidaya tidak mengetahui namanya. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki pedang besi. Dengan demikian, dia menjadi pendekar pedang tanpa nama. Kurang ajar. Yuan Jian melihat pendekar tanpa nama sedang memandang rendah dirinya. Dia segera mengangkat pedangnya dan menghilang ke langit malam, meninggalkan cahaya perak yang menyelaukan. Pendekar tanpa nama mengelus pedang besinya. Dia sepertinya sedang menghibur kawan lamanya. Tatapannya menjadi tajam. Dia menggenggam pedang besi di tangannya dan menikamnya. Itu adalah pedang biasa. Dia mendorong tangannya ke depan dan pedang besi itu perlahan meninggalkan tangannya. Siapapun bisa melakukannya. Lintasan pedangnya sangat jelas. Siapapun yang memiliki sedikit dasar bisa menghindarinya. Itu adalah pedang yang luar biasa. Pedang itu perlahan lepas dari tangannya, tapi berisi kekuatan seribu kati. Seolah-olah pedang ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Itu sangat menekan mata semua orang. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Sosok Yuan Jian muncul. Dia melihat pedang ini dengan heran, dan keterkejutan di matanya berubah menjadi ketakutan. Pedang itu tampak sederhana, tetapi maksud pedang yang berkedip-kedip itu sangat menakjubkan. Dia mengangkat pedang di tangannya. Dia tidak mungkin kalah. Mu Yu memandang pedang itu dengan bingung. Di matanya, itu bukan hanya satu pedang. Pedang itu berasal dari tangan pendekar tanpa nama, tapi sepertinya juga menusuk Yuan Jian dari segala arah. Seolah-olah ada beberapa pendekar pedang tanpa nama yang menyerang Yuan Jian pada saat bersamaan. Yuan Jian diserang dari segala sisi dan berada dalam bahaya. Dia ingin menghindar, tapi Mu Yu tahu dia tidak bisa. Karena hanya ada satu pedang. Bukankah ini jurus terakhir dari sembilan bentuk kejatuhan debu? Sembilan kembali menjadi satu. Mata Mu Yu membelalak. Majikannya pernah menggunakan jurus ini. Itu adalah langkah sederhana, tapi tidak ada yang bisa dianggap remeh. Dengan budidayanya selama periode jindan, ia melukai para Gui Suanyu, yang berada di tahap jiwa baru lahir. Mu Yu masih tidak bisa menggunakan gerakan ini. Gurunya berkata bahwa dia harus memahami sendiri gerakan ini. Mu Yu menutup matanya. Dia membayangkan dirinya sebagai Yuan Jian. Dia memiliki sembilan bentuk kejatuhan debu. Dia bisa menggunakan gerakan berbeda untuk mengatasinya, tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dia tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan langkah ini. Sembilan bentuk kejatuhan debu miliknya sepertinya tidak memiliki jejak maksud pedang. Mu Yu menganggap dirinya sebagai pendekar pedang tanpa nama lagi. Dia bisa menyerang pedang jauh dari segala arah pada saat yang sama, tapi gerakan rumit adalah yang paling mudah untuk dipatahkan. Dao Agung itu sederhana. Dia hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh pedang jauh, tapi bagaimana dia bisa menggabungkan sembilan pedang menjadi satu? Mu Yu tampaknya telah menyentuh kedalaman terdalam dari sembilan bentuk kejatuhan debu. Dia akan memahami lapisan maksud pedang itu, tapi selalu ada lapisan kain kasar yang tidak bisa dia pegang. Apa bedanya? Pedang terbang Mu Yu sudah ada di tangannya. Dia sedang mengurus urusannya sendiri. Sembilan bentuk kejatuhan debu terus berubah di tangannya. Dia tenggelam dalam lapisan niat pedang yang samar-samar terlihat itu. Hatinya sangat tenang. Dia hendak menangkap sesuatu, tapi apa itu? Satu pedang. Pikiran Mu Yu berkelebat. Dia tahu apa ini. Bagian paling kuat dari sembilan bentuk kejatuhan debu bukanlah karena ia memiliki sembilan jurus pedang yang mendalam, tetapi dapat digunakan pada saat yang bersamaan. Lawan harus menghadapi ke sembilan jurus pedang secara bersamaan. Namun kenyataannya, hanya ada satu gerakan. Sembilan kembali ke satu. Mu Yu terus melakukan gerakan ini. Dia hanya menggunakan satu jurus, namun kenyataannya, dia menggunakan sembilan jurus pedang. Dalam sekejap, dia menggunakan sembilan jurus pedang, namun kenyataannya, itu hanya tampak seperti satu jurus. Tiba-tiba, lampu hijau menyala di pedang terbang itu. Pedang kayu yang digigit serangga hingga tak bisa dikenali terpisah dari pedang terbang Mu Yu. Tampaknya telah diperas oleh Sado Klonesuot. 153. Angin malam bertiup, meninggalkan keheningan. Pedang besi pendekar tanpa nama memantul pada Yuan Jian sebelum bisa mengenai dirinya. Pendekar tanpa nama sepertinya telah meleset. Namun, udara dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pedang Yuan Jian masih ada di tangannya. Dia menatap tanpa ekspresi ke arah pendekar tanpa nama, tapi pendekar tanpa nama tidak melihatnya. Pendekar tanpa nama menarik pedangnya dan tidak menyerang untuk kedua kalinya. Dia membungkus pedang besi itu dengan kain dan tidak lagi memperhatikan Yuan Jian. Dia mendarat di tanah dan perlahan berjalan menuju Yudai. Seluruh tubuh Yuan Jian tiba-tiba meletus dengan gelombang energi pedang liar. Dengan dia sebagai pusatnya, energi pedang menebas ke segala arah. Fluktuasi energi roh yang kuat muncul di udara. Energi pedang membunuh segalanya dalam jarak seribu kaki. Semua makhluk hidup dihancurkan oleh energi pedang liar. Bang! Tubuh Yuan Jian jatuh vertikal ke tanah seperti layang-layang yang talinya dipotong. Seperti karung pasir, dia jatuh kerumputan. Tidak ada perjuangan ekstra, juga tidak ada ledakan. Dia hanya berbaring tak bergerak di tanah. Tubuhnya masih hangat, tetapi vitalitasnya dengan cepat hilang. Penerus dewa pedang dari lembah pembersih pedang bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di depan pendekar pedang tanpa nama. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Muyu. Dia masih tenggelam dalam wilayah kekuasaannya sendiri, mencoba memahami sesuatu. Namun, jejak pencerahan itu terkadang jauh dan terkadang dekat, sehingga mustahil bagi Muyu untuk mendekat. Dia tidak menyerah. Dia terus melakukan sembilan panduan pedang surgawi, ingin menembus penghalang itu. Pendekar tanpa nama dengan serius memandang Muyu. Pedangnya memungkinkan Muyu memahami sesuatu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Pendekar tanpa nama tidak mengganggu Muyu karena dia tahu bahwa jika dia membangunkan Muyu dalam situasi ini, pikiran Muyu kemungkinan besar akan terpecah dan dia akan menderita kerusakan permanen. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Muyu, tapi Muyu adalah sosok penting dalam menyelamatkan Yudai. Begitu sesuatu terjadi pada Muyu, tidak akan ada harapan bagi Yudai. Saat itu sudah larut malam. Pendekar tanpa nama berdiri di sana, diam-diam menjaga Muyu. Fajar datang dengan tenang, dan langit memperlihatkan putihnya perut ikan, tetapi Muyu masih belum bangun. Yudai bangun. Dia memandang Muyu dengan bingung. Pendekar tanpa nama menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh mengganggu Muyu. Pendekar tanpa nama menemukan tempat teduh untuk Yudai duduk. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Namun, batuk Yudai menjadi semakin hebat. Wajahnya benar-benar pucat. Pendekar tanpa nama memandang Yudai dengan ekspresi sedih. Dia memeluknya erat dan menatap Muyu dengan cemas. Matahari perlahan terbit ke langit, memanggang bumi dan Muyu di atas rumput. Namun, Muyu tetap tidak bergerak. Dia telah memainkan sembilan godaan pedang surgawi dalam pikirannya tidak kurang dari satu juta kali. Dia merasa bahwa dia akan memahami inti permasalahannya, tetapi dia masih kekurangan sesuatu. Apa itu? Muyu juga tidak yakin. Matahari telah terbenam, dan hidup Yudai hampir berakhir. Dia sudah koma. Pendekar tanpa nama memberi Yudai pil berkelanjutan kehidupan yang terakhir. Pil berkelanjutan kehidupan tidak se-efektif pada manusia seperti pada para kultifator. Bagaimanapun, tubuh manusia lebih lemah daripada para kultifator. Pendekar tanpa nama tahu bahwa pil berkelanjutan kehidupan tidak banyak gunanya. Paling-paling, itu akan membuat Yudai bisa bernapas selama beberapa jam lagi. Pendekar tanpa nama ingin membangunkan Muyu beberapa kali, tapi dia menahan keinginan itu. Dia berada dalam dilema. Membangunkan Muyu mungkin akan menyakiti Muyu, tetapi jika dia tidak membangunkan Muyu, Yudai tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menjadi semakin mudah tersinggung. Tidak bisakah hati berubah tanpa dia? Ini adalah ketiga kalinya pendekar tanpa nama bertanya pada si tampan. Tidak, si tampan kecil mengibaskan ekornya yang besar. Dia terlalu malas untuk menjawab. Muyu tidak tahu seberapa besar kesulitan yang ditimbulkan oleh pemahamannya pada pendekar tanpa nama. Dia memainkan sembilan posisi debu yang jatuh dalam pikirannya berulang kali. Dia mencari titik paling sempurna. Cara membuat sembilan pedang kembali menjadi satu adalah masalah yang harus dia selesaikan. Dia membutuhkan bantuan, kecuali. Kecuali dia bisa melihat Feng Hao Shen menggunakan sembilan pedang kembali ke satu lagi. Dia hanya perlu memahami waktu yang tepat dari sembilan pedang kembali ke satu dari kembali ke satu pedang Feng Hao Shen. Tapi ini tidak mungkin. Feng Hao Shen berada jauh di pegunungan Moyun yang terpencil. Niat pedang yang tajam tiba-tiba memasuki pikiran Muyu. Muyu tidak tahu dari mana asalnya, tapi niat pedang ini begitu mendominasi sehingga sepertinya menjadi satu-satunya hal di dunia. Niat pedang ini hanya tersimpan di pikiran Muyu dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Muyu dengan hati-hati merenungkan niat pedang yang tiba-tiba ini. Dia tiba-tiba mengerti. Ini tampaknya merupakan prinsip yang sederhana. Namun ia mengambil jalan memutar yang besar. Satu pedang. Dengan memikirkan satu pedang, tidak peduli berapa banyak jurus pedang yang ada, dia bisa mengalahkan mereka dengan satu jurus. Inilah makna mendalam dari mantra debu jatuh. Muyu membuka matanya. Cahaya terang melintas di matanya. Pedang klon bayangan di tangannya menembus udara. Sebuah ledakan tajam terdengar di udara. Itu seperti bayangan yang melewati udara, menyebabkan udara memanas. Bayangan itu keluar dengan suara mendesing. Pedang terbang Muyu menembus batu di depannya, meninggalkan lubang bundar seukuran jari. Ini adalah lubang kecil yang luar biasa karena lubang kecil ini tidak dapat menampung tubuh pedang bayangan. Namun, pedang bayangan dengan mudah menembus batu itu, meninggalkan lubang kecil yang luar biasa. Seluruh batu tidak bergerak sama sekali. Tidak ada satupun goresan di sana. Ini satu pedang. Pedang klon bayangan telah kembali ke tangan Muyu. Dia memandangi lubang kecil di batu itu sambil berpikir keras dan tenggelam dalam pikirannya. Dao Agung itu sederhana. Satu pedang menjadi 10 ribu pedang, dan 10 ribu pedang kembali menjadi satu pedang. Anda harus melakukannya tanpa ragu-ragu untuk menampilkan kekuatan satu pedang. Suara tanpa nama datang dari belakang Muyu. Muyu berdiri. Dia menemukan bahwa matahari telah terbenam dan langit mulai gelap. Dia telah bermeditasi sepanjang hari. Waktu benar-benar tidak menunggu siapapun. Oh tidak, aku harus menyelamatkannya. Muyu menamparkan kepalanya. Saat dia hendak berbalik, dia melihat wajah dingin pendekar pedang tanpa nama. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Dia tiba-tiba mengerti dari mana niat pedang yang tiba-tiba itu berasal. Itu adalah pendekar tanpa nama yang telah menyuntikkan niat pedang yang mendominasi itu ke dalam dirinya. Tapi mengapa dia membantunya? Sejak kamu bangun, mulailah menyelamatkannya. Pendekar tanpa nama tidak menyianyiakan kata-kata apapun. Dia berdiri dan segera berjalan ke sisi Yudai. Nafas Yudai sudah sangat lemah. Muyu memandang Yudai dan kemudian menatap tanpa nama. Dia agak ragu-ragu. Untuk menyelamatkannya, kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar memikirkan hal ini? Muyu sangat berterima kasih kepada pendekar tanpa nama. Jika bukan karena niat pedang pendekar tanpa nama, Muyu tidak akan mampu memahami esensi sebenarnya dari metode budidaya debu jatuh secepat itu. Apakah aku masih perlu memikirkan apa yang sudah kukatakan? Tubuh bagian atas pendekar tanpa nama masih telanjang. Dia melihat sekeliling. Kemana perginya binatang kecil itu? Perhatian pendekar tanpa nama terfokus pada Yudai dan Muyu, jadi dia mengabaikan suai kecil. Muyu juga menemukan bahwa suai kecil telah menghilang. Jika bukan suai kecil, dia tidak akan meninggalkannya. Mungkinkah dia masih berpikir untuk mencari makanan? Aku di sini. Suara suai kecil terdengar dari jauh. Muyu melihat suai kecil menggunakan rohki untuk memeluk hati yang berdarah dan melompat ke batu yang dipukul Muyu. Begitu ia melompat ke atas batu, batu di bawah kakinya berubah menjadi debu. Ia sangat ketakutan sehingga ia segera terbang. Ada apa dengan batu ini? Apakah saya melihat hantu? Suai kecil berteriak. Pedang Muyu hanya meninggalkan lubang kecil di batunya, tetapi ketika suai kecil melompat ke atasnya, pedang itu berubah menjadi debu. Pedang ini sepertinya tidak meninggalkan bekas apapun pada batunya, tapi telah menghancurkan strukturnya dari dalam. Hanya diperlukan kekuatan eksternal untuk menghancurkannya. Muyu tidak terkejut dengan pedangnya sendiri. Kekuatan pedang ini sesuai ekspektasinya. Dari mana kamu mendapatkan hati ini? Muyu mengerutkan kening saat dia melihat hati di tangan little suai. Suai kecil menggunakan cakarnya untuk menggaruk kepalanya. Jantungnya melayang di udara, dikelilingi oleh rohki yang padat. Muyu dapat melihat bahwa jantungnya berdetak kencang di dalam rohki. Itu orang yang meninggal tadi malam. Saya pikir karena kepalanya ditusuk dan dia mati, sia-sia saja menyianyiakan hatinya. Saya menggunakan rohki untuk mempertahankan kekuatan hidup di hatinya. Jika kamu tidak segera bangun, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati akan segera menjadi tidak berguna, kata suai kecil. Kamu membunuh orang itu, Muyu memandang pendekar pedang tanpa nama. Jika kamu merasa tidak bisa menerimanya, kamu masih bisa menggunakan hatiku. Pendekar tanpa nama tidak mengatakan apapun. Muyu telah mengatakan bahwa kecuali jantungnya disumbangkan secara sukarela, dia tidak akan membantu. Pendekar tanpa nama juga tidak berencana membiarkan Muyu menerima hati penantangnya. Muyu menggelengkan kepalanya. Gunakan saja hati orang itu. Menurutku jika saudari Yudai hidup kembali, dia tidak ingin melihatmu mati. Dia hanya orang biasa. Dia membutuhkanmu untuk menjaganya. Pendekar tanpa nama memandang Muyu. Setelah sekian lama, dua kata keluar dari mulutnya. Terima kasih. Pendekar tanpa nama tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada siapapun selain Yudai. Ketika dia mendapatkan pil berkelanjutan kehidupan dari orang lain, itu sebagai imbalan atas bantuannya. Bantuan dari pendekar tanpa nama memang sangat berharga di dunia budidaya. Mengucapkan, terima kasih, bukanlah gaya pendekar pedang tanpa nama. Dia tidak menyangka dia akan mengatakannya hari ini. Kalau begitu cepatlah. Siaosuai terbang dengan gemetar. Hati datang dari pedang yang jauh. Itu sangat kuat dan kuat. Ukurannya setengah dari tubuh Siaosuai. Saat aku mengambil jantung kakak Yudai, aku akan menggunakan energi roh untuk menutup pembuluh darahnya agar dia tidak berdarah. Muyu, ingatlah untuk menggunakan kekuatan hidupmu untuk membungkus setiap pembuluh darah di tubuhnya. Untuk memastikan darah di tubuhnya tidak menggumpal. Hanya kekuatan hidup yang Anda pinjam yang dapat menjaga darah tetap hidup. Siaosuai awalnya ingin menjelaskan dengan lebih jelas dari mana kekuatan hidup itu berasal, tapi dengan pendekar tanpa nama di sampingnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimana saya bisa membantu? Tanya si pendekar tanpa nama. Dia menyadari bahwa Siaosuai sepertinya tidak punya niat untuk meminta bantuannya. Bagaimanapun, dia juga seorang pendekar pedang yang kuat. Dia jelas jauh lebih kuat dari Muyu selama periode Jindan. Paman Wolfdog, lihat saja dari samping. Jangan biarkan binatang iblis atau penantang datang mengetuk pintu, kata Siaosuai terus terang. Dia masih belum lupa bahwa paman yang dingin ini ingin memanggangnya. Pada saat ini, dia merasa sangat puas bisa memarahi pendekar pedang tanpa nama. Bibir pendekar tanpa nama bergerak seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Siaosuai membuka kancing pakaian Yudai, memperlihatkan hamparan salju putih yang luas. Muyu hampir mimisan. Kapan dia pernah melihat tubuh wanita? Wajahnya langsung memerah. Saat ini, dia berada pada usia di mana dia mengalami kebangkitan cinta yang pertama. Dia masih linglung ketika tiba-tiba melihat puncak gunung putih ini. Dia hanya bisa menelan ludahnya. Jangan melihat kejahatan, jangan melihat kejahatan. Siaosuai mendecakan bibirnya dua kali dan terus mengulangi kata-kata ini. Namun, matanya tidak ada di sana. Dia masih menonton dengan penuh minat. Bisakah kita mulai? Wajah pendekar tanpa nama itu agak gelap. Dia menatap Siaosuai dengan tatapan peringatan. Saat itulah Siaosuai menusukkan pedangnya ke dada Yudai. Muyu menenangkan dirinya, menekan pikiran kacau di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Dia sedikit gugup, tapi dia tetap berusaha menenangkan dirinya dan menunggu instruksi Siaosuai. 154. Saat malam tiba, pendekar tanpa nama mengeluarkan pil flamestone. Dia menuangkan energi rohnya ke dalam pil flamestone dan menerangi sekeliling. Dia dengan gugup melihat Siaosuai bekerja. Dia merasa konyol jika dia menyerahkan nyawa kekasihnya di tangan seekor tupei kecil. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Begitu banyak orang yang tidak bisa menyembuhkan Yudai. Bagaimana tupei kecil yang hampir terpanggang olehnya ini bisa menyelamatkan Yudai? Pendekar tanpa nama itu putus asa, tapi dia harus bertaruh. Selama masih ada secerca harapan, dia tidak bisa melepaskannya. Melihat kerja terampil Siaosuai, hatinya yang gugup menjadi sedikit tenang. Siaosuai tidak takut melakukan ini. Sebaliknya, dia bersemangat. Tidak terasa aneh sama sekali. Seolah-olah dia dilahirkan dengan kemampuan ini. Muyu mengikuti instruksi Siaosuai. Sarafnya tegang, takut terjadi kesalahan. Siaosuai dengan terampil mengeluarkan hati Yudai yang menyusut. Lalu dia dengan cepat mentransplantasikan hati Yuan Jian ke dalamnya. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menjahit setiap pembuluh darah di jantungnya. Selama proses penjahitan, kekuatan hidup Muyu banyak membantu. Kekuatan hidup Muyu memungkinkan luka yang dijahit itu sembuh dengan cepat. Setelah semuanya siap, Muyu mulai menyembuhkan luka luar di bawah bimbingan Siaosuai. Dia gelisah selama seluruh proses. Dia bahkan harus memastikan itu berfungsi sebelum dia berani memulai. Baiklah, sekarang kita tinggal menjahit lukanya saja. Kamu bisa membantu menyembuhkannya. Setelah Siaosuai mengatakan itu sudah selesai, Muyu merasa lega. Dia berbaring di tanah dan mengendurkan sarafnya yang tegang. Dia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, dan sebagian besar energi rohnya telah habis. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan kekuatan hidup pohon untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau tidak. Pendekar tanpa nama berjalan mendekat dan menuangkan energi rohnya ke tubuh Muyu. Setidaknya dia punya hati nurani. Muyu bergumam dalam hatinya. Aku berhutang nyawaku padamu. Suara pendekar tanpa nama terdengar dingin dan tanpa emosi. Dia hanya akan menunjukkan emosinya di depan Yudai. Saudari Yudai akan pulih setelah istirahat beberapa saat. Paman Wolf, kamu sebenarnya ingin memanggangku. Memikirkannya saja membuatku marah. Si tampan kecil juga sedikit lelah. Dia masih memikirkan masalah ini. Siapa namamu? Pendekar tanpa nama bertanya pada si tampan kecil. Ingat, namaku Siao Suai. Siao adalah Siao seperti dalam Siao Suai, dan Suai sangat-sangat tampan. Siao Suai meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengibaskan ekornya yang besar. Namaku Muyu. Muyu melihat nafas Yudai berangsur-angsur stabil, dan kulitnya juga mulai berubah warna. Ini pertanda baik. Di masa depan, jika kamu mempunyai masalah atau ingin membunuh seseorang, selama kamu mengatakannya, aku akan melakukannya untukmu, kata pendekar tanpa nama. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimanapun, cukup baik jika kamu tidak membunuh kami. Muyu tidak peduli dengan janji pendekar tanpa nama. Bantuan dari pendekar tanpa nama mungkin merupakan harta yang tak ternilai bagi banyak orang, tetapi bagi Muyu, itu hanyalah ilusi. Dia bahkan tidak tahu di mana dia akan berakhir di masa depan. Bahkan jika dia menghadapi sesuatu yang merepotkan, akankah pendekar tanpa nama selalu berada di sisinya? Aku ingin stick drum yang banyak, cukup untuk dimakan beberapa hari. Kamu kuat sekali, pasti punya uang kan? Si tampan kecil memberi isyarat dan berkata dengan kecewa. Uang, apakah kamu berbicara tentang batu roh? Pendekar pedang tanpa nama mengerutkan kening. Secara umum, orang dengan kultivasi tinggi tidak akan pernah khawatir dengan masalah batu roh, karena mereka memiliki modal yang cukup untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Namun, pendekar tanpa nama itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya banyak uang. Sejak aku bersama Yudai, dia tidak mengizinkanku merampok orang, jadi aku masih miskin. Jika kamu menginginkan batu roh, aku bisa meminjamnya tanpa memberitahunya. Hanya saja, jangan katakan padanya. Kasihan itu juga tidak punya uang. Apakah kalian semua pengguna pedang miskin? Si tampan kecil menunjuk pada pedang jauh yang sudah mati tergeletak di kejauhan. Sebenarnya butuh waktu lama untuk mencari tubuhnya. Itu benar-benar barang langka. Pendekar tanpa nama tidak mengatakan apapun. Bagi para kultivator seperti mereka yang mengejar ilmu pedang tingkat tertinggi, mereka tidak terlalu peduli dengan materi seperti uang. Selain itu, jika mereka menginginkan uang, itu hanya soal mengucapkan sepatah katapun. Kalau dipikir-pikir, siapa yang tidak mau memberi mereka uang? Muyu melihat langit mulai gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tidur. Hari ini sungguh sangat melelahkan. Si tampan kecil masih penuh energi. Muyu tidak punya pilihan selain memasukkan stick drum yang disimpan ke dalam mulutnya agar dia tidak mengganggu tidurnya. Saat dia bangun keesokan harinya, Yudai juga terbangun. Dia tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Dia hanya merasa tubuhnya menjadi lebih baik. Dia pikir dia akan mati, tapi sekarang sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saat ini, si tampan kecil sedang bergesekan dengan dadanya seperti anak manja. Si tampan kecil suka menggesek titik lembut gadis manapun yang ditemuinya. Yang terpenting, tidak ada gadis yang mendorong si tampan menjauh. Mereka semua sangat senang bertemu dengan binatang kecil yang lucu itu. Ini membuat Muyu sangat iri. Aku benar-benar ingin menjadi binatang kecil yang lucu. Muyu mengusap dagunya. Pendekar tanpa nama dan Muyu melihat perilaku si tampan yang tidak tahu malu dan sedikit tidak senang. Yang pertama bermusuhan, yang kedua iri. Paman, sepertinya kakak Yudai baik-baik saja. Muyu berjalan mendekat dan menepuk bahu pendekar tanpa nama. Lalu dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak begitu akrab dengan pendekar tanpa nama. Menepuk pundaknya agak berlebihan. Untungnya, pendekar tanpa nama tidak mengatakan apapun, dia juga tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Aku tidak berencana memberitahunya tentang apa yang terjadi tadi malam. Menurutku dia tidak akan menerima kenyataan bahwa dia memiliki hati orang lain di tubuhnya. Kata pendekar pedang tanpa nama. Muyu mengangguk. Dia melihat ke langit. Cuaca hari ini bagus, jadi dia harus melanjutkan perjalanannya. Si tampan kecil masih bergesekan dengan dadanya. Terkadang bersikap manis adalah salah satu modal orang mesum. Kita harus pergi. Kamu tidak keberatan, kan? Muyu bertanya. Aku akan mengingat semuanya. Pendekar tanpa nama tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Muyu. Muyu berpikir bahwa pendekar tanpa nama akan melakukan sesuatu dan terkejut. Namun, pedangki tiba-tiba menembus lengan kanan Muyu. Lengan kanan Muyu mati rasa, dan butuh beberapa saat untuk kembali normal. Dia menggerakkan lengan kanannya dan merasakan lengan kanannya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Kamu bisa menggunakan kekuatan ini saat kamu dalam bahaya. Jangan menggunakannya sembarangan. Pendekar tanpa nama berkata dengan dingin. Apakah ada batasan berapa kali saya dapat menggunakannya? Muyu melambaikan tangannya karena terkejut. Dia ingin mencari tempat untuk menguji kekuatan ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa melawan kultifator tahap jiwa baru lahir dengan hasil imbang. Dia merasa bahkan bisa melawan Gui Suanyu dengan kekuatan ini. Itu tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Ilmu pedangmu tidak buruk. Jika Anda menggunakan pedangki saya saat menyerang, akan ada hasil yang tidak terduga. Namun, hal itu akan memberikan banyak tekanan pada lengan Anda. Anda mungkin merusaknya. Anda dapat menggunakannya sampai pedangki menghilang. Kata pendekar pedang tanpa nama. Hancurkan. Muyu memutar matanya. Harga kerusakannya setiap kali dia menggunakannya terlalu buruk. Jika dia tidak membunuh seseorang setelah menggunakannya, maka dia tidak akan bisa mengangkat pedangnya lagi. Namun, dengan ini, dia akan mendapat asuransi. Alangkah baiknya jika dia bisa bertahan saat menghadapi musuh yang kuat. Kalau begitu kita berangkat. Muyu menarik Xiaosuai dari pelukan Yudai. Melihat ekspresi enggan Xiaosuai, Muyu berharap dia bisa menggunakan kekuatan tangan kanannya pada Xiaosuai untuk menguji air. Kulit Xiaosuai tebal, jadi dia tidak boleh mati. Pendekar tanpa nama tidak memintanya untuk tinggal, jadi dia tidak memintanya untuk tinggal. Yudai sudah kembali normal, tapi Xiaosuai masih berbicara dengannya. Dia punya rencananya sendiri, dan Muyu juga punya rencana perjalanannya sendiri. Kalau begitu, selamat tinggal, Paman. Selamat tinggal, kakak perempuan. Muyu mengucapkan selamat tinggal pada Yudai. Dia tidak peduli bagaimana dia memanggilnya. Paman Wolf dan kakak perempuan memiliki usia yang sangat berbeda. Muyu, bagian depan kakak perempuan Yudai begitu hangat dan lembut. Sebelum Xiaosuai pergi, dia masih belum selesai. Wajah Muyu penuh garis hitam. Dia segera menutup mulut Xiaosuai dan kembali menatap pendekar pedang tanpa nama. Dia menemukan bahwa wajah pendekar tanpa nama itu juga berwarna hitam. Jika bukan karena bantuan Xiaosuai, pendekar tanpa nama pasti sudah menangkap Xiaosuai dan menghajarnya. Muyu dan Xiaosuai sekali lagi menginjakan kaki di jalan menuju Pulau Abadi Terapung. Mereka melakukan perjalanan dengan sangat lambat. Menurut Kailai, Pulau Abadi Terapung biasanya tidak mengizinkan orang lain untuk masuk. Dia harus menunggu hari itu untuk mendapat kesempatan menyelinap masuk, jadi tidak ada gunanya dia datang lebih awal. Sepanjang perjalanan, Muyu sesekali melihat beberapa karavan mengangkut barang. Dari waktu ke waktu, dia juga akan melihat satu atau dua pembudidaya terbang di atas kepalanya dengan artefak sihir. Manusia dan binatang itu berjalan-jalan santai selama tiga hari sebelum masalah Xiaosuai datang. Sepanjang perjalanan, mulutnya tidak beristirahat. Itu sedang mengunyah makanan. Makanan Muyu telah dimakan olehnya, dan sekarang dia lapar. Muyu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dia sangat lapar sehingga dia bahkan tidak bisa membuka panci. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus membatasi makananmu. Muyu menyimpan angsa panggang terakhir. Angsa panggangnya sudah basi. Untungnya, tas kiankun bisa dikemas secara vakum, sehingga tidak rusak. Jika aku mati kelaparan, bagaimana aku bisa berjalan sepanjang perjalanan? Xiaosuai menangis. Akulah yang menempuh jalan itu. Apa hubungannya denganmu? Muyu memanjat gunung. Sebuah lembah yang dipenuhi kabut muncul di depannya. Aku sudah menyemangatimu. Jika tidak ada makanan, saya tidak akan bersorak lagi. Xiaosuai memiliki daun teratai di kepalanya. Di udara musim panas, ia mengipasi dirinya sendiri dengan daun di tangannya. Muyu mengabaikannya. Dia melihat ke lembah di depannya. Kabutnya sangat tebal. Bagaimana jika dia tersesat di lembah? Dia berencana terbang melintasi langit dan mengelilingi lembah. Namun, dia tiba-tiba melihat sebuah tablet batu tidak jauh di depannya. Muyu berlari mendekat dan melihat beberapa kata di tablet batu. Ada buah iblis surgawi di lembah. Ambillah dan kamu akan diberi hadiah. Pohon layu cemara. Muyu membacanya dari awal sampai akhir beberapa kali. Apa itu buah iblis surgawi? Siapa pohon cemara yang layu? Apakah dia mencoba menjadi terkenal dengan mendirikan lengkungan peringatan di sini? Mengapa rasanya aneh? Muyu, bisakah buah iblis surgawi dimakan seperti apel? Apakah imbalannya berarti memenuhi keinginanku? Aku ingin banyak ayam panggang dan angsa panggang. Siauswai sangat gembira saat imajinasinya menjadi liar. Adapun apa itu buah iblis surgawi, Siauswai tidak terlalu yakin. Aku juga ingin makan apel. Muyu menggosok kedua tangannya. Dia memutuskan untuk masuk dan melihatnya. Saat ini, suara sumbang terdengar. Kamu ingin mendapatkan buah iblis surgawi dari pohon layu evergreen di periode jin dan kecilmu. Huff, lelucon yang luar biasa. Seorang pria muda bahkan tidak melihat ke arah Muyu saat dia bergegas ke lembah sendirian. Dia adalah seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Muyu hanya melihat dia mengenakan pakaian kuning. Jangan meremehkan orang. Siauswai mengayunkan tinjunya ke belakang. Muyu juga sangat tidak senang. Dia mengikuti pemuda itu ke lembah yang dipenuhi kabut. 155. Kailai dan Tianran telah kembali ke Sekte Danding. Ahli pengobatan tidak segera mengirim Tianran kembali karena dia harus memberi tahu Master Sekte Danding Sekte tentang kemunculan Yumon di kota Lansi. Dia menyuruh Tianran untuk tinggal bersama Kailai dan tidak menghilang lagi. Melihat sosok apoteker yang bergegas pergi, Kailai berjingkat ke atas pohon dan diam-diam mengeluarkan labu anggur dari langit dan bumi di lengannya. Dia mengeluarkan sumbatnya dan diam-diam menyesap anggurnya. Karena mabuk, dia mengeluarkan beberapa suara, ah. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Oh, aku lupa sesuatu. Apa yang salah? Tianran duduk di bawah pohon dan bertanya dengan linglung. Dia telah bermain-main dengan Muyu selama lebih dari setahun dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dia tidak terbiasa dipisahkan dari Muyu secara tiba-tiba. Jika Muyu ingin pergi ke Pulau Fusian, ada lembah pohon layu di jalan ke sana. Dia tidak boleh pergi ke sana. Kailai berkata dengan cemas. Dia tidak yakin apakah Muyu akan mengambil giliran. Jika dia mengikuti jalan utama, dia pasti akan lewat di sana. Ah, lembah pohon layu. Para tetua memperingatkan kami untuk tidak pergi ke sana. Akankah kakak Muyu berada dalam bahaya? Tianran tiba-tiba menjadi gugup. Jelas sekali bahwa Tianran tahu tempat seperti apa lembah pohon layu itu. Kailai menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu, dia tidak akan masuk ke sana, kan? Dia hanya perlu terbang di udara. Namun, Muyu sudah memasuki lembah pohon layu. Ada sungai di lembah. Setelah Muyu masuk, dia berjalan di sepanjang tepi sungai. Dia awalnya ingin mengikuti pemuda itu, tetapi pemuda itu berlari terlalu cepat dan kehilangan pandangannya. Kabutnya sangat tebal dan jarak pandang sangat rendah. Muyu bahkan tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Tepian sungai dipenuhi batu-batuan dan tanaman air berwarna kuning yang layu. Air sungai sangat jernih, namun tidak terlihat makhluk hidup. Lingkungan sekitar kosong. Kadang-kadang, seekor burung gagak terbang lewat dan meninggalkan tangisan yang tidak menyenangkan. Suara itu sangat menakutkan karena bergema di lembah. Muyu berbalik dan melihat ke belakang. Dia tidak bisa lagi melihat jalan yang dia lalui melalui kabut. Kabut di lembah tidak menghilang dalam waktu lama. Saat itu jelas tengah hari, namun ada perasaan suram yang membuat orang merasa sangat tertekan. Namun, Muyu tidak gugup. Bagaimanapun, dia masuk melalui tepi sungai. Jika dia menemui bahaya, dia bisa kembali ke tempat dia datang. Dia terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari bahwa warna kabut di depannya sepertinya telah berubah. Warnanya berubah menjadi hijau yang menyedihkan. Apakah ini beracun? Setelah berjalan begitu lama, Muyu masih belum melihat satu bayangan pun. Dia merasa sedikit takut. Kabut hijau ini membuat orang panik hanya dengan melihatnya. Dia tidak takut dengan racun karena dia membawa banyak benih root grass bersamanya. Jika dia diracuni, dia bisa mempercepat pertumbuhan benih dan bersembunyi di dalam tanaman. Yang paling, Muyu hanya fokus ke depan dan mengabaikan kakinya. Dia sepertinya menginjak sesuatu. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan ketika dia melakukannya, dia hampir berteriak keras. Untungnya, dia sudah mengalami situasi seperti ini berkali-kali, jadi dia tidak bertindak terlalu berlebihan. Itu adalah kerangka. Hanya tersisa tulang dan beberapa kain sobek. Orang ini mencengkeram lehernya rat-rat, seolah-olah dia tidak bisa bernapas ketika masih hidup. Muyu baru saja menginjak tulang jari kakinya. Berdasarkan derajat patah tulangnya, orang tersebut sudah meninggal bertahun-tahun. Masih ada rambut di kulit kepalanya yang belum rontok. Sepertinya dia diracun sampai mati. Suai kecil menggunakan dedaunannya untuk mengipasi kabut hijau di sekitarnya. Muyu telah melihat banyak kerangka. Sebelumnya, dia telah melihat banyak kerangka binatang iblis di Gua Kalajengking laba-laba wajah malang. Dia bahkan melihat banyak orang mati di bawah tanah sekolah. Kerangka kecil ini bukanlah apa-apa. Dia masuk untuk melihatnya. Tulang dada dan tenggorokan orang ini telah berubah menjadi hitam. Sangat kontras dengan bagian tubuh lainnya. Mungkinkah kabut ini beracun? Maka saya harus berhati-hati. Suai kecil buru-buru bersembunyi di pelukan Muyu. Muyu memutar matanya. Menurutnya, kulit suai kecil sangat tebal sehingga racun mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Warna kabut ini sangat aneh. Pasti beracun. Muyu ingin terbang, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak tahu kapan, tetapi dia tidak bisa terbang lagi. Dia masih bisa menggunakan kekuatan spiritualnya, tapi dia tidak bisa terbang. Sepertinya ada sesuatu di sekelilingnya yang menekannya. Selama dia ingin terbang, dia merasa seolah ada gunung yang menekannya. Aku tidak bertemu Kimen Dunjia dari Yuman Wood lagi, kan? Muyu ingat terakhir kali dia pergi ke Gunung Fulong, dia tidak bisa terbang keluar dari hutan. Namun, setidaknya dia bisa terbang saat itu. Sekarang, dia bahkan tidak bisa terbang. Bukankah orang itu baru saja masuk? Dia tidak diracun sampai mati. Menurutku kita tidak perlu takut apapun, kata suai kecil dengan tenang sambil mencubit hidungnya. Kulit orang ini sangat tebal. Sekalipun racunnya tidak dapat membunuhnya, dia benar-benar tidak tahu mengapa dia mencubit hidungnya. Muyu tidak takut dengan racun, karena racun digunakan untuk menghancurkan organ tubuh. Tubuhnya penuh vitalitas. Selama dia menyatu dengan pepohonan dan menyaringnya, itu akan didetoksifikasi. Di sebelah sungai ada tebing. Muyu melihat tanaman merambat berwarna hijau tua di tebing. Dia berpikir jika dia diracuni, dia bisa menggunakan ini untuk menyaring racunnya. Jadi, dia mengulurkan tangan untuk mencabut tanaman merambat itu. Tanpa diduga, begitu dia mendekat, tanaman merambat tiba-tiba hidup dan berguling ke arahnya, mencoba menjeratnya. Brengsek, ini adalah pokok anggur yang hidup. Muyu belum pernah melihat tanaman yang bisa bergerak sebelumnya, tetapi Feng Haushen memberitahunya bahwa banyak tanaman yang bisa bergerak. Beberapa tumbuhan lebih mirip binatang. Mereka tidak hanya bisa bergerak, tapi mereka juga bisa berlari. Mereka tidak harus berakar di satu tempat selamanya. Saat tanaman merambat terguling, duri kayu yang tajam muncul dari tanaman merambat. Saat tanaman merambat hidup ini diburu, pertama-tama ia akan menjerat mangsanya, lalu menggunakan duri kayunya untuk menusuk mangsanya. Kemudian, secara bertahap ia akan menyedot darah mangsanya. Siapa yang tahu kalau ia telah menjerat mangsanya di tempat terkutuk ini? Sayangnya, ia telah bertemu dengan tuannya hari ini. Saat pohon anggur itu menyentuh Muyu, ia berhenti bergerak. Muyu sudah mengendalikannya. Tanaman merambat yang bergerak juga merupakan tumbuhan, dan dia adalah nenek moyang tumbuhan. Kulitnya tebal sekali. Muyu tidak ingin membunuhnya. Dia hanya memotong sebagian kecilnya dan melingkarkannya di lengannya. Oke, kembalilah dengan patuh. Lain kali lebih berhati-hati. Muyu menepuk tanaman merambat, dan tanaman merambat itu menyusut kembali karena ketakutan. Setelah beberapa saat, mereka menghilang. Si kecil tampan, kamu tidak takut dengan racun, kan? Muyu bertanya. Aku tampan sekali, racun apa yang bisa membunuhku? Si tampan kecil menggelengkan kepalanya. Sinonim ganteng disebut juga kulit tebal. Little Handsome tidak hanya narsis, tapi juga kebal terhadap racun. Muyu melangkah ke dalam kabut hijau. Tiba-tiba, bau menyengat memasuki lubang hidung Muyu. Muyu segera merasa sedikit pusing. Dia berhenti sejenak dan melilitkan tanaman merambat di sekitar hidungnya untuk menyaring racun sehingga tanaman merambat tersebut akan diracuni. Jarak pandang dalam kabut hijau bahkan lebih rendah lagi. Muyu bahkan tidak bisa melihat sungai di bawah kakinya. Dia harus berhati-hati setiap saat untuk mencegah monster muncul entah dari mana. Untungnya, semuanya normal kecuali tulang-tulang di tanah. Kabut beracun sepertinya hanya menjadi penghalang sederhana. Tidak ada fungsi lain selain meracuni orang sampai mati. Muyu berjalan untuk waktu yang lama. Kabut hijau akhirnya memudar dan kembali menjadi kabut putih. Muyu merobek tanaman anggur di tangannya. Pohon anggur sudah menjadi hitam. Sepertinya racunnya tidak ringan. Dia membuangnya begitu saja. Bagaimanapun, dia bisa menggunakan akar rumput untuk menggantikannya. Tempat ini sungguh aneh. Muyu berharap akan ada ikan di sungai. Sayangnya, hal itu tampaknya tidak realistis. Pria dan binatang itu terus berjalan maju. Masih ada kabut putih di depan mereka. Setelah berjalan selama seperempat jam, Muyu menemukan kerangka lain. Kerangka ini tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Ia mati sambil duduk bersila di tebing. Sebuah firasat buruk menyebar di hati Muyu. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak masuk ke lembah ini. Dia sudah melihat begitu banyak orang mati di lembah ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Yi, bagaimana seorang kultifator periode jindan bisa memasuki tempat ini? Sebuah suara terdengar. Muyu mengira itu adalah kerangka yang berbicara. Dia sangat terkejut. Dia melompat mundur selangkah dan melihat sekeliling dengan waspada. Seorang pria parubaya tiba-tiba melompat turun dari tebing dan mendarat di depan Muyu. Pria ini memiliki budidaya tahap jiwa yang baru lahir. Ini membuat Muyu pusing. Bagaimana dia bisa dengan santai bertemu dengan seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir? Hal ini membuatnya sangat frustasi. Tidak bisakah seorang kultifator periode jindan memberinya sedikit kepercayaan diri? Siapa kamu? Muyu bertanya dengan hati-hati. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di tempat aneh ini. Jangan membuat keributan seperti itu. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Pria parubaya itu tersenyum. Dia mengenakan jubah dauis hitam, tapi pakaiannya compang kemping. Rambut dan janggutnya berantakan. Dia tampak lelah. Kulitnya pucat tanpa bekas darah. Kenapa kamu merasa sudah lama tidak melihat matahari? Muyu mundur selangkah lagi. Pihak lain mengatakan dia tidak akan membunuhnya, tapi siapa yang tahu apa tujuannya. Tidak ada tanaman di sini. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk, dia tidak akan bisa lari. Ya, tempat ini penuh kabut. Matahari tidak bisa masuk. Saya sudah setengah tahun tidak melihat matahari. Pria parubaya itu menghela nafas. Lalu kenapa kamu tidak keluar? Muyu merasa sangat aneh. Tidak melihat matahari selama setengah tahun pasti membuat depresi. Keluar. He he. Aku harus keluar. Pria parubaya itu melihat sekeliling. Kamu memiliki kekuatan tahap inti emas lapisan surgawi ke-9 di usia yang sangat muda. Ini menunjukkan bahwa bakatmu sangat bagus. Kamu seharusnya tidak masuk ke sini. Kami memiliki tujuan kami. Si Ausuai menjulurkan kepalanya dan berkata. Tujuannya adalah mencari makanan. Tujuan. Haha. Siapa yang memasuki lembah pohon layu tanpa tujuan? Anak muda, apakah Anda ingin pohon layu membalas dendam kepada Anda, atau Anda ingin meningkatkan budidaya untuk membalas dendam pada diri sendiri? Pria parubaya itu duduk di samping kerangka itu dan bersandar di tebing. Dia sama sekali tidak takut dengan kerangka itu. Apakah harus karena alasan ini? Muyu tidak mengerti. Apakah memasuki lembah ini harus membalas dendam? Kami datang untuk mencari makanan dan mengambil banyak uang untuk membeli makanan. Mulut Si Ausuai tidak lepas dari makanan. Makanan. Pria parubaya itu sangat terkejut. Dia tidak mengerti. Kamu datang ke lembah ini untuk mencari makanan. Tahukah kamu di mana tempat ini? Lembah pohon yang layu. Bukankah kamu baru saja memberitahuku? Muyu mengangkat bahunya. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengukur Muyu. Dia merasa pikiran Muyu seharusnya sangat normal. Sepertinya dia tidak bercanda. Mungkinkah bocah ini tidak sengaja masuk ke sini? Oh iya, Paman. Kamu baru saja bilang kalau kamu boleh keluar. Tidak bisakah kamu keluar? Muyu bertanya. Kamu tidak bisa keluar atau kembali ke sini. Ekspresi pria parubaya itu sangat sedih. Mengapa? Kamu bisa terus berjalan ke depan dan kamu akan tahu. Pria parubaya itu tidak menjawabnya secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak bisa keluar? Muyu tidak mempercayainya. Dia berjalan di sepanjang tepi sungai. Dengan tanda yang begitu jelas, meski tidak ada jalan di depannya, dia bisa berjalan kembali. Muyu memandang pria itu dengan ragu dan kemudian terus berjalan ke depan. Lingkungan sekitar masih sama. Sungai itu berkabut dan burung-burung gagak menangis. Tepian sungai juga tampak lurus sempurna. Mungkinkah ia akan kembali dengan sendirinya? Muyu menendang sesuatu. Itu adalah pohon anggur yang berwarna hitam pekat. Itu terlihat sangat familiar. Ah, jadi ada orang seperti saya yang menggunakan tanaman merambat untuk menyaring racun. Muyu mengedipkan matanya dan tidak peduli. Dia terus berjalan ke depan. Setelah berjalan selama seperempat jam, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Kamu kembali. Sosok itu mengangkat kepalanya. Muyu melihat dengan hati-hati dan langsung tertegun. Orang ini adalah paman parubaya yang baru saja mereka temui. Di sampingnya ada kerangka. Paman, kenapa kamu ada di depan kami? Mengapa anda memindahkan orang mati itu ke sini? Siauswai menggaruk bagian belakang kepalanya. Wajah Muyu penuh kejutan. Dia ingat pohon anggur hitam pekat tadi. Itu bukan milik siapapun. Itu jelas miliknya. Dia mengambil lingkaran besar dan kembali ke tempat semula. 156. Dia bertemu hantu di siang hari bolong. Muyu tidak mau menyerah, jadi dia berjalan lagi. Kali ini, dia sengaja memperlambat kecepatan dan mengamati jalan di depannya dengan cermat. Benar saja, dia melihat tanaman merambat yang gelap gulita dan pria parubaya yang acak-acakan setelah berjalan satu putaran. Dia hanya mengubah arah dan berjalan kembali, melewati kabut putih. Namun, dia tetap melihat pria parubaya dengan ekspresi tenang. Biarpun kamu berjalan beberapa ratus kali, tetap saja sama. Tempat ini sangat aneh. Aku sudah mencobanya tidak kurang dari seribu kali. Pria parubaya itu melihat ekspresi tidak percaya Muyu dan menggelengkan kepalanya. Dalam setengah tahun terakhir, dia hampir menjelajahi jalan ini, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Selama dia berjalan lurus, dia pasti akan kembali ke titik awal. Aku tidak bisa keluar. Apakah ini wilayah Yumon? Muyu bertanya dengan hati-hati. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Muyu Mon menggunakan pepohonan untuk membuat jalan bagi mereka. Namun, tidak ada tanaman di sekitar sini, jadi itu pasti bukan perbuatan Muyu Mon. Ada sungai di dekatnya, jadi itu pasti berhubungan dengan Muyu Mon. Yumon, bukankah dia sudah lama menghilang? Tentu saja, ini bukan wilayah Yumon. Mengapa kamu bertanya? Pria parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu mengerutkan kening. Ini bukan wilayah Yumon. Ini adalah labirin yang dibuat oleh Elder Witheret Tree Evergreen. Kita terjebak di dalam labirin tersebut, lanjut pria parubaya itu. Kamu mengira sedang berjalan lurus di sepanjang tepi sungai, tapi tanpa sadar kamu berjalan berputar-putar. Apakah maksudmu sungai ini berbentuk lingkaran? Muyu tidak mengerti. Dia tidak asing dengan formasi. Belum lagi Gunung Luoshen, tempat dia tinggal siang dan malam, dipenuhi dengan segala macam formasi kuat. Dia datang ke tiga benua dengan mengandalkan susunan teleportasi Yumon. Selain itu, ada juga penjara pengurungan abadi yang mengancam jutaan orang di Pegunungan Moyun. Lembahnya lurus sempurna, begitu pula sungainya. Sekalipun berbelok, tidak akan berubah menjadi lingkaran. Kita terjebak dalam labirin. Apa yang Anda lihat dengan mata Anda belum tentu benar. Inilah kekuatan labirin lembah ini. Penjelasan ini menjelaskan masalahnya. Muyu telah menggunakan Sinan untuk membimbingnya agar dia tidak terpengaruh oleh susunan Yumon. Sayangnya, dia tidak memiliki Sinan sekarang. Fakta bahwa Witeretri Evergreen mampu mengubah tempat ini menjadi labirin yang kuat sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Setiap formasi arai punya cara untuk memecahkannya. Itu semua tergantung pada apakah cacat formasi arai ini cukup jelas untuk diperhatikan oleh Muyu. Yang sedikit tidak berdaya adalah Muyu tidak mempelajari ilmu formasi dari tuannya. Untuk beberapa alasan, gurunya tidak bermaksud mengajarinya cara pembentukan. Siapa namamu? Pria itu bertanya. Muyu. Kamu bisa memanggilku Tantua. Muyu merasa Tantua sepertinya bukan orang jahat. Dia ingin duduk, tetapi ketika dia melihat kerangka itu, dia mengambil beberapa langkah ke samping. Tempat apa ini? Muyu bertanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Tidakkah ada yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa memasuki tempat ini? Muyu menggelengkan kepalanya karena malu. Aku menyelinap keluar. Tidak ada yang memberitahuku. Tantua telah tercerahkan. Dia berpikir bahwa anak ini mungkin adalah murid dari suatu sekte yang menyelinap keluar untuk bermain. Sayangnya, dia salah memasuki tempat ini. Hidupnya hancur. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Witheret Tree Evergreen. Witheret Tree Evergreen adalah orang terkenal di dunia budidaya. Tingkat budidayanya tinggi dan emosinya aneh. Dia tidak memiliki latar belakang sekte apapun dan tidak memiliki satu pun murid. Bahkan delapan sekte tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Lembah ini awalnya merupakan tempat yang sangat normal dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Namun, suatu hari lima tahun lalu, sebuah tablet batu tiba-tiba didirikan di dua pintu masuk lembah. Di atasnya tertulis, ada buah iblis surgawi di lembah. Ambillah dan Anda akan diberi imbalan yang berlimpah. Di saat yang sama, kabut mulai muncul di lembah. Tantua berhenti sejenak. Dia mungkin ada di sini untuk kata-kata, pembayaran yang murah hati. Dia melanjutkan, Deadwood Evergreen memiliki sifat yang aneh. Banyak orang yang tidak dapat memahaminya. Dia bukan dari sekte jahat, juga bukan dari sekte benar. Namun, dia adalah orang yang menepati janjinya. Dia juga seorang ahli racun. Racunnya membuat banyak penggarap gemetar ketakutan. Ada rumor di dunia budidaya bahwa pohon layu evergreen sedang bersiap untuk hidup mengasingkan diri di tempat ini. Dia seharusnya mencari penggantinya, jadi dia melakukan tes ini di lembah. Namun, dia sendiri belum memastikannya. Hanya orang yang berada di bawah tahap keluar tubuh yang dapat memasuki lembah ini. Dengan kata lain, level kultivasi tertinggi yang bisa dimasuki hanya pada Naschen Soul Stage. Mengapa pembatasannya sangat mirip dengan Pegunungan Moyun? Mu Yu bergumam. Namun, tak lama kemudian, bahkan para penggarap tahap jiwa baru lahir tidak dapat memasuki Pegunungan Moyun. Oleh karena itu, masih terdapat perbedaan. Menurut Tantua, banyak orang yang ingin mencobanya. Sejumlah besar penggarap tahap jiwa baru lahir dari tahap jin dan berdatangan sejak awal. Mereka semua ingin mencari apa yang disebut buah iblis surgawi. Beberapa orang datang untuk ikut bersenang-senang. Beberapa orang ingin benar-benar menjadi murid pohon layu. Namun, begitu mereka masuk, kabut hijau beracun pertama-tama meracuni para penggarap tahap jin dan sampai mati. Penggarap tahap jiwa yang baru lahir dapat mengandalkan budidaya mereka sendiri untuk melewatinya. Namun, ketika para penggarap tahap jiwa baru lahir datang ke sini, mereka juga terjebak dalam labirin. Beberapa orang kuat menerobos labirin dan terus bergerak maju. Namun, tidak ada yang mendengar ada orang yang berhasil. Dalam lima tahun terakhir, tempat ini terdaftar sebagai kawasan terlarang. Banyak orang dari sekte akan memperingatkan murid-murid mereka untuk tidak masuk ke lembah pohon layu. Namun, meski banyak orang yang mengetahui bahwa banyak orang telah meninggal di sini, masih banyak orang yang bergegas masuk tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Beberapa orang ingin mendapatkan warisan Witheretree Evergreen, atau seperti Old Tan, biarkan Witheretree Evergreen membantunya membalas dendam. Tan Tua pasti menaruh dendam mendalam pada seseorang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, jadi dia tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk mencoba peruntungannya. Sayangnya, dia juga terjebak di sini. Kami bahkan belum pernah mendengar tentang tempat ini. Kami hanya datang ke sini untuk mencari makanan dan uang. Xiao Sui berkata dengan polos. Menurut apa yang Anda katakan, banyak orang seharusnya mati. Namun, saya tidak melihat banyak tulang manusia. Hanya ada sekitar selusin. Mu Yu bingung. Setelah gelap, tepi sungai tidak lagi aman. Taman, binatang iblis akan keluar dari sungai untuk mencari makanan. Yang bisa dimakan akan dimakan di tepian. Yang tidak bisa dimakan akan diseret ke dalam air. Sebagian besar binatang iblis tidak mau masuk ke dalam kabut hijau. Ketika Tan Tua menyebut binatang iblis itu, wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Dengan budidaya Naschen Sol stage-nya, dia benar-benar merasa takut. Seberapa kuatkah binatang iblis itu? Lalu kenapa kerangka ini masih utuh? Mu Yu melirik kerangka di samping Tan Tua. Tidak ada tulang yang hilang dari kerangka itu, dan semua persendiannya saling terhubung. Tan Tua menghela nafas dan berkata, ada sejenis binatang iblis di sungai yang disebut iblis air mencair. Racun iblis air mencair akan langsung melelekan daging dan darah seseorang. Orang ini terlalu sial. Dia tidak mengambil satu pun mengukur waktu di malam hari, jadi dia disiram oleh racun iblis air mencair dan langsung berubah menjadi kerangka. Di sini sangat berbahaya. Paman, bagaimana kamu bisa menghindari serangan binatang iblis? Mu Yu pernah mendengar tentang binatang iblis yang disebut iblis air mencair sebelumnya. Binatang iblis ini menggunakan racunnya untuk mengubah daging dan darah seseorang menjadi energi darah paling murni sebelum melahapnya lagi. Banyak binatang iblis yang tidak mau menyentuh tulang yang terkena racun. Ini juga alasan mengapa tulang-tulangnya terpelihara dengan baik. Apakah kamu melihatnya? Seseorang menggali gua di dinding tebing. Disitulah aku bersembunyi. Anda tidak bisa terbang ke sini, dan semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar tekanannya. Tantua menghela nafas, sangat sedikit orang yang datang ke sini lagi. Saya belum berbicara dengan siapapun selama setengah tahun. Kami baru saja melihat seseorang masuk. Suai kecil berkata, tapi kami kehilangan dia. Dia mungkin ada di seberang sungai. Tantua sedikit terkejut. Sejak ratusan orang meninggal di sini, tak seorang pun di tahap jiwa baru lahir akan memikirkan tentang warisan pohon cemara layu. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Bisakah kita menyeberangi sungai? Mu Yu melirik ke seberang sungai. Kabutnya terlalu tebal, jadi dia hanya bisa melihat secara samar-samar. Lebar sungai itu sekitar 100 meter. Tantua menggelengkan kepalanya, ada pusaran air di tengah sungai. Kita tidak bisa terbang ke sini, jadi kita tidak bisa membebaskan diri. Untung saja air di sungai itu bisa diminum, kalau tidak, saya tidak akan bisa hidup selama setengah tahun. Selama masih ada energi spiritual, para kultifator dapat melakukannya tanpa makan. Energi spiritual di lembah memberikan perasaan yang sangat menindas dan tidak cocok untuk budidaya, sehingga Tantua hanya bisa mengandalkan air minum untuk bertahan hidup. Bukankah ada tanaman merambat yang hidup di dinding tebing? Mereka tidak menyerang orang. Mu Yu baru saja terjerat oleh pohon anggur yang hidup. Tentu saja, selama kalian memperhatikan, usahakan tetap di sini pada siang hari. Sebenarnya aku sangat penasaran. Tak seorang pun dari zaman Jin dan pernah bisa datang ke sini. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Mu Yu tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan kemampuannya mengendalikan kayu, jadi dia dengan santai berkata, saya dilahirkan kebal terhadap racun. Siapa yang tahu bahwa Tantua akan memandang Mu Yu dengan kaget? Mungkinkah kamu memiliki fisik tertinggi yang legendaris? Tidak ada fisik. Mu Yu memikirkannya dan menganggapnya lucu. Dia dengan santai mengatakan omong kosong dan memiliki fisik yang kuat. Dia merasa agak tidak berdaya. Saat itu, Master Kedokteran mengatakan bahwa dia memiliki fisik atribut kayu. Sekarang Tantua mengatakan bahwa dia tidak memiliki fisik, lalu fisik seperti apa itu? Kamu tidak tahu, fisik tertinggi adalah fisik legendaris yang kebal terhadap racun. Mereka dilahirkan untuk menolak hal-hal yang berbahaya bagi tubuhnya, sehingga tidak akan pernah sakit. Energi spiritual yang mereka serap dari dunia luar merupakan energi spiritual yang paling murni, sehingga kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Puji Tantua. Mu Yu tidak peduli dengan fisik tertinggi. Dia tahu bahwa dia bukannya tanpa fisik, dia hanya sedikit istimewa. Namun, memang benar kecepatan kultivasinya cepat. Saat ini, dia ingin tahu bagaimana cara keluar dari sini. Paman ini telah terperangkap di sini selama setengah tahun dan belum pergi. Bisakah dia keluar? Malam dengan cepat tiba. Menurut Tantua, tepian sungai sudah tidak aman lagi. Tantua masih dianggap orang baik. Dia membiarkan Mu Yu masuk ke dalam gua di dinding tebing bersamanya. Butuh banyak usaha untuk mendaki ke gua ini. Mereka tidak bisa terbang ke sini, jadi semakin tinggi mereka mendaki, semakin besar tekanannya. Mu Yu kelelahan. Gua itu sangat sempit dan buatan manusia. Tingginya hanya sekitar 1 meter dan lebar 2 meter. Tantua telah melebarkannya sedikit, kedalamannya sekitar 3 meter. Dia baru melebarkannya sedikit dalam waktu setengah tahun, jadi bisa dibayangkan betapa kerasnya gunung ini. Tantua berkata bahwa energi spiritual di sini tipis dan kecepatan kultivasinya lambat. Mu Yu merasa energi spiritual di sini tidak lebih buruk dari pegunungan Moyun, jadi Mu Yu masih bisa beradaptasi dengannya. Keduanya menggunakan pil flamestone untuk menyalakan api. Tantua belum makan selama setengah tahun. Sayangnya mereka tidak dapat menemukan binatang iblis hidup di sini. Kalau tidak, mereka bisa menggunakan pil flamestone untuk memanggang mangsanya. Mu Yu mengeluarkan angsa panggang terakhir dan memberikannya kepada Tantua sebagai cara untuk berterima kasih padanya karena telah menerimanya. Suai kecil sangat tidak mau, tapi setelah Mu Yu memperingatkannya untuk tidak bertindak sembarangan, dia tidak mengatakan apapun yang menentangnya. Tantua tidak melihat makanan selama setengah tahun, jadi ketika dia melihat angsa panggang, dia langsung melahapnya. Meskipun para penggarap tahap Naschen Sol tidak perlu makan, makanan dapat membantu mereka memulihkan kekuatan fisik lebih cepat daripada energi spiritual. Apalagi makan adalah sifat manusia. Perasaan tidak makan selama setengah tahun sungguh tak tertahankan. Xiao Suai bahkan mengerang karena dia belum makan selama sehari. Malam di lembah itu sangat sunyi. Tidak ada suara serangga atau katak, yang ada hanya suara gemerisik aneh dan gemerincing sungai. Langit pun tidak bisa dilihat pada siang hari, apalagi pada malam hari. Mu Yu duduk di pintu masuk gua dan melihat kegelapan di luar. Dia tidak tahu apakah itu efek psikologis atau sesuatu yang lain, tapi dia terus merasakan ada sesuatu yang merayap di tepi sungai di bawah. Setelah mencari beberapa saat, dia memutuskan untuk duduk kembali. Tantua sudah duduk bersila di sana. Tidak diketahui apakah dia sedang berkultivasi atau tidur, tapi Mu Yu tidak mengganggunya. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan datang. Usus Mu Yu berwarna hijau karena penyesalan. Yang lain datang untuk mencari harta karun, tapi dia hanya datang untuk mencari makanan. Dia tidak menyangka akan terjun ke dalamnya. Ini benar-benar takdir yang sedang mempermainkan orang. Mu Yu merasa dia harus tidur nyenyak dulu. Dia akan memikirkan bagaimana cara berangkat besok. Dia memejamkan mata seiring dengan suara yang sunyi dan monoton, tapi dia tidak mengantuk sama sekali. Hanya ada suara-suara itu di telinganya, tapi sepertinya itu tidak benar. Seolah-olah ada suara lain yang muncul di luar. Itu suara perkelahian. Tantua membuka matanya dan dengan cepat pindah ke pintu masuk gua untuk melihat ke luar. 157. Di luar gelap gulita, tapi ada cahaya tidak jauh dari sana, seolah-olah seseorang sedang menyalakan api. Menurut jarak cahayanya, orang tersebut seharusnya berada di seberang sungai. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa kutukan yang tidak jelas. Lalu, ada kilatan lampu hijau. Itu adalah kelap-kelip cahaya dari peralatan sihir orang itu. Dia sepertinya sedang terlibat dalam pertarungan sengit dengan seseorang. Orang itu seharusnya ikut bersamamu, kan? Dia seharusnya tidak menyalakan api. Pada malam hari, semua monster di sungai akan naik. Dia akan dikepung. Tantua berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang di sisi lain tidak tahu bahwa binatang iblis akan muncul di lembah pada malam hari. Jika dia menyalakan api, itu sama saja dengan memperlihatkan posisinya sepenuhnya kepada semua binatang iblis. Muyu tidak tahu apa yang disebut binatang iblis itu, tapi dia senang bisa bertemu dengan Tantua. Kalau tidak, dia mungkin akan bertarung dengan binatang iblis malam ini. Orang itu berada di Naschen Sol Stage, jadi dia bisa bertahan. Dia baru berada di periode jindan, jadi bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Bisakah kita membantunya? Meskipun sikap orang itu terhadap Muyu sangat buruk, jika mereka bisa tetap bersama di tempat terkutuk ini, mereka akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Membantu. Bagaimana? Jika dia pintar, dia akan memadamkan apinya. Kalau tidak, akan semakin banyak binatang iblis yang tertarik. Jika itu terjadi, dia pasti akan mati. Tantua menggelengkan kepalanya dan kembali ke guanya. Pada jarak yang begitu jauh, dia tidak bisa terbang, sehingga dia tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang tahu siapa yang dia lawan. Muyu memikirkannya dan setuju. Saat ini, dia benar-benar sedang mengamati api dari seberang sungai. Selama api masih ada, manusia tidak akan bisa lepas dari bahaya. Untungnya, setelah beberapa saat, orang tersebut sepertinya menyadari masalah ini. Api di sisi lain menghilang, hanya menyisakan cahaya dari peralatan sihir. Setelah beberapa saat, cahaya peralatan sihir juga menghilang. Tidak diketahui apakah orang itu sengaja tidak memancarkan cahaya apapun atau apakah dia dikuburkan di mulut binatang iblis. Lingkungan sekitar kembali sunyi. Muyu duduk kembali di guanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah beristirahat dengan baik dan membuat rencana besok. Malam itu, Muyu tidak bisa tidur nyenyak. Dia berguling-guling dalam waktu lama sebelum tertidur. Kemudian, dia mendapat mimpi yang tidak bisa dijelaskan. Dia bermimpi bahwa dia akan terjebak di tempat terkutuk ini selama sisa hidupnya. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan kesepian dan ingin bunuh diri. Lalu, dia melihat Feng Hao Shen datang untuk menghentikannya. Sebelum dia bisa bersuka cita, orang-orang dari istana San Chong datang dan membawa pergi Feng Hao Shen. Muyu mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya, tetapi tangannya membentur dinding gua dan membangunkannya dari rasa sakit. Dia berbalik dan kembali tidur. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia tidak dapat mengingat mimpinya sama sekali. Saat fajar, lingkungan sekitar masih tertutup kabut. Tantua membangunkan Muyu dan memberitahunya bahwa hari sudah hampir tengah hari. Muyu melihat keluar dan berpikir bahwa ini masih pagi. Mereka tidak bisa meregangkan tangan dan kaki mereka di dalam gua, jadi mereka turun. Di tepi sungai, Muyu membuka matanya lebar-lebar, mencoba melihat situasi di seberang. Sayangnya, jarak pandangnya terlalu rendah dan penglihatannya sangat terbatas. Muyu pergi ke tepi sungai untuk mencuci wajahnya. Air sungai yang dingin membuatnya sedikit terbangun. Dia ingin mencoba lagi, tapi Tantua memberitahunya bahwa itu sia-sia. Namun, Muyu tidak mau menyerah. Dia telah berlari ke depan kali ini, jadi tidak perlu membicarakan tentang berputar-putar dan kembali. Aku sudah mencobanya berkali-kali. Labirin ini terlalu kuat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tantua berkata dengan tenang. Dia dulunya tidak mau, tetapi setelah berjalan puluhan kali, dia akhirnya berkecil hati. Saat ini, dia sudah terbiasa. Dia tahu bahwa jika dia ingin Muyu menerima situasi ini, dia hanya bisa menunggu dia berjalan beberapa kali lagi dan membiarkannya menyerah. Setelah Muyu berjalan dua kali lagi, dia mulai merasa frustrasi. Ini tidak bisa dilanjutkan. Tantua sudah berjalan berkali-kali sehingga dia jauh lebih berpengalaman darinya, tapi dia tetap tidak keluar. Bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk keluar seperti ini. Dia duduk dan mengembangkan sutra hati debu untuk menenangkan dirinya. Suai kecil mengibaskan ekornya dan berkata, saya ingat formasi susunan seperti ini. Jika saya tidak salah, formasi susunan ini seharusnya adalah arai gambar cermin. Saya sudah lama mendengar lelaki tua berjanggut putih membicarakannya. Apa itu arai gambar cermin? Muyu buru-buru bertanya. Suai kecil memiringkan kepalanya dan berpikir lama sebelum menjelaskan, dalam istilah awam, mirror image arai adalah jalan lurus dengan cermin di setiap ujungnya. Jika Anda berjalan di sepanjang satu jalan, Anda akan langsung berjalan ke cermin dan kemudian keluar dari cermin yang lain. Dengan cara ini, Anda akan terus berjalan bolak-balik di jalur ini. Jika ingin keluar, Anda harus menemukan dua cermin ini. Sebuah cahaya melintas di benak Muyu. Dia tiba-tiba mengerti cara menghancurkan formasi susunan ini. Ia sengaja berjalan mengitari tepian sungai lagi. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini dia menghitung jumlah langkah yang diambilnya. Dia mulai memikirkan masalah ini. Pertama, setelah dia meninggalkan kabut hijau beracun, dia berjalan sekitar 100 langkah sebelum membuang tanaman merambat. Dari tanaman merambat sampai ke sini, dia telah berjalan sekitar 2.645 langkah. Dari sini ke tanaman merambat, dibutuhkan 1.350 langkah. Dengan kata lain, dia membutuhkan sekitar 4.000 langkah untuk berjalan mengelilingi labirin. Formasi susunan apapun pasti memiliki batas. Selama dia menemukan batasan ini, akan sangat mudah menemukan jalan keluarnya. Batas ini adalah dua cermin dari mirror image array yang telah disebutkan oleh Little Suai. Tapi bagaimana dia bisa menentukan lokasi batas ini? Muyu mengambil langkah dan berhenti untuk mengamati perubahan di sekitarnya. Jika itu adalah sebuah pembatas, maka pasti akan ada beberapa kekurangan di sisi kiri dan kanan pembatas tersebut. Misalnya akan terjadi patahan pada tanah dan batu pada permukaan tanah. Muyu menghabiskan satu hari mencari 4.000 langkah di tanah, berharap menemukan sesuatu yang salah. Hasilnya membuatnya agak kecewa. Dari kelihatannya, orang yang mengatur formasi susunan mungkin telah menyadari masalah ini dan menghapusnya. Benar, aku perlu menemukan tempat yang terkenal. Muyu menepuk pahanya saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Bagian jalan ini merupakan garis lurus. Jaraknya sekitar 1 meter dalam 3 langkah, yang berarti lebih dari 1.000 meter. Jika terdapat suatu penanda yang dapat dibedakan di tengah ruas jalan ini, maka selama dia menghadap penanda tersebut dan berjalan mundur, ketika dia tidak dapat lagi melihat penanda tersebut, itu berarti dia telah melewati batas tersebut dan kembali ke titik awal. Titik, saat ini, lenmak tersebut seharusnya berada di belakangnya, sehingga dia dapat menentukan batasnya. Dia buru-buru memberitahukan idenya kepada suai kecil, namun suai kecil mengedipkan matanya dengan polos dan bertanya, lalu apa yang harus kita temukan sebagai penanda. Kabut di sini sangat tebal sehingga manusia dan hewan tidak dapat dibedakan dari jarak 2 meter. Apa yang ingin Anda lihat? Muyu membuka mulutnya, tapi sebelum dia bisa merasa bahagia, dia putus asa. Suai kecil benar, siang hari berkabut. Bahkan jika mereka menyalakan api di siang hari, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Di malam hari, masih ada kemungkinan. Malam itu, ketika masyarakat di seberang sungai menyalakan api, mereka bisa melihat bola api yang kabur dari jauh. Api di malam hari masih sangat tembus. Namun, ada binatang iblis di malam hari. Api akan menarik binatang iblis ke darat, yang berarti mereka harus menanggung risiko diserang oleh binatang iblis. Muyu belum merasakan kekuatan binatang iblis di sungai. Namun, menurut deskripsi Tantua tentang binatang iblis, binatang iblis di sungai jelas bukan vegetarian. Ini sudah pasti. Menyalakan api di malam hari tidak diragukan lagi setara dengan bermain api. Situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Muyu hanya bisa memikirkan metode ini sejauh ini. Dia berlari kembali untuk mendiskusikan penemuannya dengan Tantua. Setelah lama mendengarkan penjelasan Muyu, Tantua akhirnya mengerti apa yang ingin diungkapkan Muyu. Matanya langsung berbinar penuh harapan. Kamu benar-benar jenius. Saya sudah terjebak selama lebih dari setengah tahun dan saya masih belum memikirkan metode ini. Beri tahu kami dengan cepat bagaimana Anda berencana menerapkannya. Kita bisa mencobanya. Tantua sebenarnya sangat takut dengan binatang iblis di sungai, tapi dia sudah lama terjebak. Jika dia tidak bisa menemukan jalan keluar, maka dia akan terjebak di sini seumur hidupnya. Daripada itu, dia lebih baik mengambil risiko. Selama dia bisa keluar, dia bersedia melakukan apapun tidak peduli betapa berbahayanya itu. Saat ini, satu-satunya yang bisa kita gunakan sebagai penanda adalah api. Tidak ada pohon di sini, jadi kita hanya bisa menggunakan Pilfire Stoney. Pilfire Stoney membutuhkan energi roh untuk menjaga nyala apinya, artinya perlu ada seseorang di tengah jalan untuk menjaga nyala api Pilfire Stoney. Jika apinya terlalu kecil, mungkin tidak akan terlihat, sehingga apinya harus dibuat sebesar mungkin. Namun di saat yang sama, hal ini juga akan menimbulkan masalah yang serius. Nyala api akan menarik binatang iblis, dan orang yang memegang Pilfire Stoney akan berada dalam bahaya. Muyu ragu-ragu sejenak sebelum dengan serius menunjukkan celah dalam rencananya. Dia sebenarnya bisa mengendalikan pembakaran tanaman, tapi jika ada banyak tanaman yang seharusnya tidak ada di sini, itu akan menimbulkan kecurigaan tantua. Tidak peduli apa, Muyu tidak ingin memperlihatkan kemampuannya mengendalikan pohon. Rencananya tidak sempurna karena orang yang memelihara apinya harus menanggung resiko yang besar. Dia harus menghadapi serangan semua binatang iblis. Bahkan kemungkinan besar dia akan dikuburkan di dalam perut binatang iblis dan menjadi makanan mereka. Begitu sesuatu terjadi pada orang itu, Pilfire Stoney akan segera padam tanpa dukungan energi roh, dan satu-satunya penanda akan kehilangan kegunaannya. Terlebih lagi, jika orang lain ingin menentukan garis kritis, dia harus berjalan dalam kegelapan. Jika dia berjalan dalam kegelapan, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertemu dengan binatang iblis. Jika dia tidak bisa melihat dan bertabrakan dengan binatang iblis, dia pasti tidak akan lebih baik dari orang lain. Bisa dibilang risiko yang dihadapi keduanya sebenarnya sama. Jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan, seluruh rencana akan hancur. Tantua juga memikirkan hal ini. Faktanya, dia segera menyadari bahwa orang yang memelihara api itu adalah dia. Orang yang memelihara Pilfire Stoney setara dengan memberitahu semua binatang iblis lokasi tepatnya. Dia harus bertarung dengan binatang iblis. Kekuatannya tinggi, dan dia bisa bertahan untuk sementara waktu di bawah pengepungan binatang iblis. Selain itu, energi rohnya lebih kuat dari energi Muyu, sehingga nyala apinya akan lebih kuat. Tapi bisakah Muyu bersembunyi dari binatang iblis lainnya dalam kegelapan? Kita harus tahu bahwa binatang iblis ini hanya keluar pada malam hari, jadi penglihatan malam mereka sangat kuat. Muyu hanya memiliki kekuatan periode jindan, jadi bisakah dia menahan serangan binatang iblis ini? Keduanya tidak mengatakan apapun. Rencana ini sangat berisiko, dan akibat dari kecelakaan apapun tidak terbayangkan. Jika sesuatu terjadi pada orang yang memelihara api, orang yang mencari garis kritis akan kehilangan arah. Dia tidak bisa terbang ke sini, dan jika dia tidak dapat menemukan tempat tinggal dalam kegelapan, dia akan mati. Jika sesuatu terjadi pada orang yang mencari garis kritis, dan orang yang memelihara api tidak dapat memastikan bahwa pihak lain baik-baik saja, haruskah dia terus mempertahankan apinya atau mencari tempat untuk bersembunyi? Hal yang paling penting adalah meskipun saya menemukan garis kritis, saya tidak yakin dapat memecahkan susunan ini. Muyu akhirnya berkata, mendorong rencana itu ke dalam dilema. Ini seperti semifinal. Sekalipun Anda masuk final, Anda tidak sepenuhnya yakin bisa memenangkan kejuaraan. Namun, jika Anda tidak lolos ke final, Anda bahkan tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan. Saya ingin mencobanya. Tantua berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sudah terlalu lama terjebak di sini. Jika dia tidak mencoba, dia tidak akan pernah bisa keluar. Energi spiritual di sini sangat tipis sehingga dia mungkin tidak akan mampu mencapai tahap keluar tubuh seumur hidupnya. Dia harus mencoba. Jika dia mencoba, dia mungkin mati. Tetapi jika dia tidak mencoba, dia pasti akan menunggu kematian. Muyu mengangguk. Dia harus mencobanya juga. Dia masih punya banyak waktu menunggunya untuk disiasiakan. Dia tidak bisa jatuh di tempat terkutuk ini. 158 Karena ada celah dalam rencana tersebut, Muyu dan Tantua sepakat bahwa Tantua akan menyalakan api di tengah jalan selama satu jam. Jika Muyu tidak kembali dalam satu jam, dia akan memikirkan cara untuk menyingkirkan binatang iblis dan kembali ke gua. Muyu harus menentukan di mana garis kritis berada dalam waktu satu jam ini, lalu membuat tanda dan segera bergegas kembali. Dia akan menyelesaikan masalah ini saat fajar. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih berbahaya dalam hal ini. Resiko yang dihadapi keduanya sama, dan hanya bisa didistribusikan dengan cara ini. Karena Muyu tidak bisa bertahan terlalu lama di tangan binatang iblis, dia tidak bisa menjadi orang yang mempertahankan apinya. Hati-hati, Tantua memandangi langit yang perlahan menjadi gelap. Keduanya terasa agak berat. Tantua, aku ingin tahu kenapa kamu datang ke sini untuk mencari Deadwood Evergreen. Muyu memecah kesunyian, ingin mencari topik untuk meredakan suasana serius. Tantua mengepalkan tangannya. Setelah sekian lama, dia perlahan menghembuskan napas dan berkata, untuk mendapatkan buah iblis surgawi dan membiarkan senior Deadwood Evergreen membantuku membalas dendam. Pembalasan dendam, Muyu memandangi tubuh Tantua yang sedikit gemetar. Dia tidak mengerti kebencian macam apa yang membuatnya mengambil resiko dan berjalan ke lembah ini. Kebencian karena membunuh ayahku, kebencian karena mencuri istriku. Kata-kata Tantua sederhana, tetapi kata-kata ini seberat gunung, menyebabkan hati Muyu bergetar. Sebelum kamu masuk, kamu seharusnya sudah tahu bahwa lembah kayu mati akan sangat berbahaya, bukan? Kemudian, Muyu bertanya. Dia menerobos masuk tanpa menyadarinya. Lagipula, dia baru saja tiba di benua ketiga belum lama ini. Dia tidak begitu jelas tentang banyak hal di dunia kultifasi. Bagaimana Muyu bisa berpikir bahwa lembah kayu mati yang ditakuti semua orang akan sangat berbahaya? Wajah Oltan menunjukkan kesepian yang tak bisa disembunyikan. Dia berkata, Lupa, lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saat ini, saya hanya ingin meninggalkan tempat ini dan mencari cara lain. Muyu sangat ingin mengatakan sesuatu yang baik, seperti menghibur Tantua. Jika dia membutuhkan bantuannya, dia pasti akan membantu dengan murah hati. Namun, setelah dipikir-pikir, jika Tantua, seorang kultifator tahap jiwa baru lahir, tidak dapat menyelesaikan masalahnya, kemampuan apa yang dia miliki untuk membantunya. Tirai malam akhirnya turun, dan sungai yang tenang di siang hari mulai mengeluarkan semburan suara cipratan. Banyak binatang iblis mulai menjadi gelisah, dan bahkan beberapa raungan rendah yang teredam terdengar. Hal ini sangat menakutkan terutama pada malam hari. Ingat, jangan terlalu lama terlibat dengan binatang iblis. Itu akan menarik lebih banyak lagi binatang iblis, kata Tantua. Muyu mengangguk, lalu mereka berdua melompat turun dari dinding batu. Tantua menggunakan pil flamestone untuk menyalakan api di area yang ditentukan oleh Muyu, sementara Muyu dengan cepat berlari ke depan. Saat dia berlari, dia memperhatikan api di belakangnya. Nyala api memiliki daya tembus yang kuat. Meski kabur di tengah kabut, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Dia maju dengan punggung menghadap api dan tubuhnya menghadap kegelapan. Selama dia bisa melihat api di depannya, itu berarti dia telah mencapai perbatasan. Dengan cara ini, misinya akan dianggap setengah selesai. Muyu bisa mendengar suara merangkak dan percikan binatang iblis dari air. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa banyak binatang iblis dengan cepat bergerak menuju api tantua. Dia harus mempercepat. Mendesis. Sepertinya ada perasaan ada sesuatu yang terkoyak di depannya hingga menyebabkan telinganya sakit. Suaranya sangat memekakkan telinga, diikuti dengan suara gemeretak gigi dan suara kunyahan yang menakutkan. Muyu dengan hati-hati mengitari sumber suara. Dia tidak tahu binatang iblis macam apa itu, tapi dia berdoa agar apapun yang dimakannya, binatang itu tidak akan menemukannya. 825 Langkah Dia berlari ke depan dengan sekuat tenaga, menghitung jumlah langkah di dalam hatinya. Selama dia berlari sekitar 500 langkah lagi, dia seharusnya berada di dekat perbatasan. Pada saat ini, Muyu menginjak sesuatu yang lembut dan lengket, hampir membuatnya tersandung. Muyu, ada binatang iblis. Suai kecil tiba-tiba berteriak. Benar saja, suara gemurupelan terdengar di belakangnya. Muyu baru berlari beberapa langkah ketika dia merasakan sesuatu melingkari kakinya. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Apa-apaan ini? Pedang terbang Muyu menerobos udara dan menebas kakinya berdasarkan intuisinya. Binatang iblis itu tampak mengerang kesakitan dan kakinya mengendur. Sebelum Muyu bisa bahagia, lengannya dililitkan dan seluruh tubuhnya terangkat dari tanah saat dia ditarik ke atas. Muyu mengeluarkan pil firestone dan menggunakan cahaya api untuk membiarkannya melihat pemandangan yang menjijikan. Itu adalah gurita besar, tingginya 5-6 meter. Ia memiliki 8 tentakel yang lengket dan tangannya dililit oleh salah satu tentakel. Tubuh gurita itu berwarna abu-abu pucat, seolah-olah sudah busuk. Bagaikan genangan lumpur dan bau busuk menyerang hidungnya. Itu hampir membuat Muyu pingsan. Ia memiliki 2 mata ganas yang menatap api dengan linglung. Tampaknya tidak mampu bereaksi terhadap kemunculan api yang tiba-tiba. Muyu buru-buru mengayunkan pedang terbangnya untuk memotong tentakel yang melilitnya. Dia mendarat di tanah dan berguling-guling, melemparkan pil firestone di tangannya jauh-jauh. Baru kemudian monster gurita itu bereaksi karena rasa sakitnya. Tentakel lainnya ingin membungkus Muyu lagi, tapi Muyu sudah menghilang ke dalam kegelapan. Bisa terbakar sebentar tanpa energi spiritual. Muyu harus pergi sebelum binatang iblis lainnya berkumpul. Tubuh setebal ember air meluncur melewatinya. Muyu merasa itu adalah ular besar. Ia tidak menyadarinya dan bergegas menuju api. Muyu melihat nyala api tan tua masih ada di kejauhan. Dia langsung berlari ke arah berlawanan. Namun, dia baru berlari beberapa langkah ketika tiba-tiba dia menabrak sesuatu. Dia dikirim terbang. Muyu merangkak kesakitan. Dia merasa semua tulang di tubuhnya akan hancur. Dia tidak tahu binatang iblis apa yang bertabrakan dengannya. Setelah itu, dia melihat dua bola cahaya kuning seukuran baskom. Awalnya, dia mengira itu adalah dua lentera kecil, tetapi lentera itu tiba-tiba padam dan menyala kembali. Setelah itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah lentera, tapi mata binatang iblis. Padamnya lampu kuning berarti ia mengedipkan matanya. Astaga, binatang iblis apa ini? Monster bermata besar. Jika matanya sudah begitu besar, seberapa kecilkah tubuhnya? Hati Muyu menjadi dingin. Ini benar-benar menyebalkan. Kedua matanya bersinar terang. Matanya sebenarnya bisa memancarkan dua berkas cahaya. Kedua berkas cahaya itu menyapu sekeliling, seolah mencari sesuatu untuk mengenainya. Muyu buru-buru berdiri untuk menghindari dua berkas cahaya. Dia tidak mengerti kenapa kedua pancaran cahaya itu begitu terang, tapi kenapa tidak ada binatang iblis yang datang mencari masalah dengannya. Muyu dengan hati-hati bergerak. Pil firestone yang dia buang sebelumnya telah padam. Lampu oltan berkedip-kedip. Seharusnya dia bertarung dengan binatang iblis, dan dia juga tidak berada dalam posisi yang baik. Tiba-tiba, dua berkas cahaya berhenti di tubuh Muyu, membuat Muyu ketakutan. Dia tidak peduli dan lari. Suara siulan terdengar dari samping telinganya. Sesuatu melanda. Muyu berjongkok untuk menghindar, tapi punggungnya sakit. Dia telah terpotong oleh sesuatu yang tajam. Kedua berkas cahaya itu menatap Muyu lagi, dan kemudian nyala api tiba-tiba melonjak. Sial! Anda bahkan bisa meludahkan api saat Anda tinggal di dalam air. Muyu mengutuk sambil berguling. Pakaiannya terbakar, dan dia buru-buru memadamkan apinya. Muyu, buta matanya. Suai kecil berteriak dari pelukan Muyu. Baru saja, Muyu sedang berbaring tengkurap, dan dia hampir tergencet. Aku juga harus menusuknya. Pedang terbang Muyu menusuk salah satu matanya. Setelah itu, cahaya dari mata menghilang. Dengan suara, ding, yang jelas, Muyu mengira dia telah menusuknya, dan kemudian matanya bersinar lagi. Ia hanya menutup matanya. Suai kecil, kulitnya setebal milikmu. Muyu mencabut pedangnya dan menghindar lagi. Kali ini, yang melesat bukanlah api, melainkan kolom air. Orang ini memakan air dan api. Binatang iblis macam apa ini? Satu pedang. Cepat gunakan pedang paman serigala. Suai kecil berteriak. Akan ada dampaknya. Muyu tahu apa yang ingin dikatakan Suai kecil. Ia ingin Muyu menggunakan niat pedang yang diberikan kepadanya oleh pendekar pedang tanpa nama. Pendekar pedang tanpa nama itu telah memperingatkannya bahwa dengan kultifasinya, lengannya akan patah jika dia menggunakannya. Aku akan mengobati lenganmu yang patah. Kata Suai kecil. Muyu telah melupakan Suai kecil, binatang medis ini. Setelah dadanya terluka lagi, dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Jika patah, biarlah. Lengan kilinku akan beraksi. Muyu meraung. Dia tahu cara mengaktifkan niat pedang. Itu setara dengan segel. Selama dia menuangkan energi rohnya ke dalamnya, niat pedang akan secara otomatis menyatu dengan pedang terbang Muyu. Makanlah sial. Muyu merasa lengannya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia sangat membutuhkan jalan keluar untuk menyalurkan kekuatan dari lengannya. Kekuatan niat pedang itu terlalu besar. Lengannya mulai terasa sedikit sakit. Pembuluh darahnya tampak terbuka dan tulangnya juga terjepit. Pendekar pedang tanpa nama itu benar. Dengan budidayanya saat ini, dia tidak mampu menahan niat pedang ini. Muyu mengatupkan giginya. Saat ini, dia tidak terlalu peduli. Kekuatan niat pedang melipat gandakan kekuatan klon bayangan di tangannya. Niat pedang terus meningkat. Dia tahu jika dia terus mengumpulkan kekuatan, seluruh lengannya akan meledak. Dengan demikian, tangan kirinya dengan erat memukul ujung gagang pedang klon bayangan. Kemudian, pedang klon bayangan di tangannya terbang keluar. Dengan kekuatan seribu kati, itu menembus ke arah sepasang mata. Apakah kamu berhasil? Suai kecil bertanya dengan lembut. Sepertinya bengkok. Muyu menemukan bahwa kedua berkas cahaya itu masih ada. Kali ini, binatang iblis itu bahkan tidak menutup matanya. Kamu bahkan bisa menusuknya sampai bengkok. Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Saya tidak bisa mengendalikan kekuatan itu. Kedua berkas cahaya itu berhenti bergerak. Kemudian, mereka mulai berkedip seolah-olah sedang berkedip. Pada akhirnya, mereka mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Suara keras terdengar saat sepasang mata benar-benar kehilangan cahayanya. Lingkungan sekitar kembali menjadi gelap. Sudah mati. Muyu sedikit terkejut. Bukankah kulitnya sangat tebal? Mengapa sangat lemah? Apa yang kamu tunggu? Berlari. Suai kecil mengingatkan. Muyu merasa kata-kata suai kecil masuk akal. Dia memandangi api tantua dan berlari membelakangi api. Setelah berlari beberapa langkah, rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya. Dia merasa lengannya seperti dihantam batu. Tulangnya sudah retak. Seluruh lengannya terasa sakit dan dia tidak bisa menggerakkannya. Itu benar-benar retak. Muyu berkeringat dingin. Dia belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu sebelumnya. Matanya dipenuhi air mata. Wah, fraktur kominutif. Kamu terlalu lemah. Cakar kecil suai kecil menyentuh lengan Muyu. Sangat menyakitkan hingga Muyu hampir membuangnya. Lemahkan adikmu. Cepat dan sembuhkan. Muyu berlari beberapa langkah lagi. Pada akhirnya, dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berlari lagi dan berhenti. Tidak apa-apa. Bisa disembuhkan. Suai kecil berkata dengan santai. Itu akan makan waktu berapa lama? Muyu bertanya. Ini akan pulih dalam dua atau tiga hari. Apa, dua atau tiga hari? Lalu bagaimana jika kita bertemu dengan binatang iblis lainnya nanti? Muyu ingin menangis tetapi tidak menangis. Suai kecil ini terlalu licik. Ia mengira penyakitnya bisa segera disembuhkan. Karena dia pernah mengalami perkelahian, dia tidak tahu berapa banyak langkah yang telah dia ambil. Desir. 159. Lengan Muyu sudah patah, jadi dia hanya bisa memegang pedang terbang dengan tangan kirinya. Biasanya, dia bisa membagi Sado Klone Swat menjadi lima, jadi dia bisa menggunakan kedua tangan kiri dan kanannya. Namun, menggunakan tangan kirinya untuk mengayunkan pedang tidaklah semulus menggunakan tangan kanannya. Saat tangan kanannya patah, kekuatan yang bisa dia keluarkan akan berkurang 50%. Suara di belakangnya sepertinya berasal dari air, seperti ada suara gemericik air. Dilihat dari suaranya, tubuh binatang iblis itu seharusnya tidak terlalu besar. Itu lebih seperti binatang iblis yang lincah. Ketika benda seperti tentakel melilit Muyu, Muyu meratap di dalam hatinya. Sudah berakhir, monster gurita lagi. Namun, ada sesuatu yang salah. Saat tentakel melilit Muyu, Muyu merasakan perasaan yang familiar. Perasaan ini begitu menyenangkan dan nyata. Ia tidak merasakan aura kematian, melainkan melihat secerca harapan. Itu adalah rumput air. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang menyerang Muyu kali ini adalah rumput air yang bergerak. Tidak peduli seberapa bergeraknya pihak lain, itu tetaplah sebuah pabrik. Muyu bisa mengendalikan tanaman. Perumputan air ini juga sial. Ia hanya datang untuk ikut bersenang-senang, tetapi siapa yang tahu bahwa itu akan menghancurkan lempengan besi. Saat rumput air bersentuhan dengan Muyu, dia tahu bahwa rumput air itu telah menemui musuh bebuyutannya. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum dijatuhkan oleh Muyu. Kami terselamatkan. Suai kecil berkata dengan gembira. Muyu juga berkeringat banyak. Ada secerca harapan di ujung terowongan. Dia segera mencabut rumput air dari air sampai ke akar-akarnya. Ia memperkirakan rumput air itu berbentuk bulat dan tebalnya sekitar dua jari. Itu ditutupi duri dan panjangnya sekitar 10 meter. Itu bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang ampuh. Jika ada binatang iblis buta yang kemudian menimbulkan masalah, dia akan langsung bergabung dengan rumput air. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Muyu menyadari bahwa api Tantua belum padam, tapi apinya berkedip-kedip. Terlebih lagi, dia bisa mendengar raungan marah Tantua. Tantua pasti sedang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan sekelompok besar binatang iblis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, jadi dia buru-buru berlari ke depan. Tubuhnya terbungkus rumput air saat dia melihat ke dalam kegelapan di depan, waspada setiap saat. Pada saat ini, mata Muyu berbinar. Dia melihat cahaya di depannya. Senang, Zhang Xuan segera berhenti. Api Tantua memang mengalir dari belakang Muyu ke depan Muyu. Dengan kata lain, Muyu baru saja melewati batas labirin. Muyu mundur selangkah, tapi nyala api masih ada di depannya. Dia mundur selangkah lagi, dan nyala apinya menghilang. Ini tempatnya. Muyu berjongkok. Dia tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan, dia juga tidak bisa melihat tanah. Muyu mengambil sisa tulang Xiaosuai dan membuat salib di sisi ini. Kemudian, dia memindahkan beberapa potong batu bulat untuk membuat tanda. Akhirnya, dia merabar-rabar dinding dan membuat tanda di dinding. Setelah semuanya ditandai, Muyu berdiri. Saat dia hendak berlari menuju Tantua dan kembali ke gua bersamanya untuk menunggu Fajar, suara gemuruh keras datang dari Tantua. Muyu, jika kamu memecahkan labirin, kamu harus mengeluarkan mayatku. Aku tidak ingin tinggal di sini bahkan setelah aku mati. Setelah itu, nyala api berkedip beberapa kali sebelum padam. Lingkungan sekitar kembali gelap, dan hanya oman binatang iblis yang terdengar. Hati Muyu tenggelam. Tantua dikelilingi oleh banyak binatang iblis dan tidak bisa bertahan lagi. Pada saat ini, dia mungkin sudah dikutuk. Muyu ingin berlari untuk menyelamatkannya, tapi hari sudah gelap. Bahkan jika dia pergi, itu tidak ada gunanya. Dia tidak tahu di mana Tantua berada. Dia merasakan gelombang kesedihan. Sesuatu telah terjadi pada Tantua, dan dia merasa tidak enak. Tantua telah terjebak di sini selama lebih dari setengah tahun. Jika dia mati di sini dengan cara seperti itu, maka surga akan menjadi tidak adil baginya. Muyu tidak berani bergerak. Jika dia terus berjalan, dia pasti akan bertemu lebih banyak binatang iblis. Dia harus mencari tempat yang cocok untuk beristirahat dan menunggu fajar untuk memutuskan. Muyu mengendalikan rumput air dan membuatnya menempel kuat di dinding. Kemudian, Muyu membuat rumput air menjadi tempat tidur gantung dan dia berbaring di atasnya. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan sekelilingnya dengan waspada. Dari waktu ke waktu, akan ada suara gemerisik aneh dari tepi sungai di bawah, seolah-olah beberapa binatang iblis sedang merangkak dengan cepat, atau seolah-olah beberapa binatang iblis sedang berguling-guling dan bermain. Binatang iblis ini seharusnya tidak memanjat, kan? Muyu diam-diam berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Tantua. Dia juga berdoa agar binatang iblis segera kembali ke sungai untuk tidur. Mengapa mereka keluar larut malam untuk ikut bersenang-senang? Malam itu, Muyu pasti tidak akan bisa tidur. Dia berbaring di rumput air dan merasa sedikit menyesal. Dari waktu ke waktu, dia akan mendengarkan untuk melihat apakah teriakan minta tolong Tantua dapat terdengar dari jauh. Dia benar-benar ingin mendengar teriakan minta tolong Tantua, tapi di saat yang sama, dia takut mendengarnya. Ini karena meskipun Tantua menangis minta tolong, Muyu tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Itu hanya akan menambah kekhawatirannya. Aku sudah memperbaiki patah tulangmu. Besok pagi akan baik-baik saja. Suai kecil mengibaskan ekornya yang besar. Efisiensinya yang tinggi membuat Muyu menghela nafas lega. Inilah satu-satunya hal yang membuat Muyu merasa beruntung. Paling tidak, jika ada lagi binatang iblis yang menyerang, dia hampir tidak mampu menghadapi satu atau dua dari mereka. Lembah di malam hari luar biasa ramai. Binatang iblis ini tidak berani keluar dari air pada siang hari, namun pada malam hari, seolah-olah mereka sedang berkumpul. Mereka saling merobek dan mengaum, mengeluarkan berbagai macam suara. Akhirnya Fajar pun tiba. Muyu melihat suara percikan datang dari banyak tempat. Suara air mengalir mulai bergema. Kemungkinan besar binatang iblis telah merangkak kembali ke sarang bawah air mereka. Muyu menunggu sampai tidak ada lagi suara binatang iblis di bawah sebelum melompat ke bawah dengan hati-hati. Dia tidak mengembalikan rumput air ke sungai. Dia berpikir jika seekor binatang iblis datang menyerang, rumput air mungkin akan berguna. Namun, rumput air tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Saat langit semakin cerah, rasa urgensi yang disampaikan kepada Muyu semakin kuat. Seolah-olah rumput air sangat takut pada hari itu. Apa maksudmu ada racun-beracun yang aneh di lembah pada siang hari yang membuatmu merasa tidak nyaman? Muyu mengangguk sambil berpikir. Tidak heran dia tidak bisa melihat satupun binatang iblis di siang hari. Ternyata ada racun-beracun yang ditakuti oleh binatang iblis yang menyebar ke seluruh lembah pada siang hari. Agaknya, racun-beracun ini adalah kabut putih. Namun, Muyu juga sangat penasaran. Ini karena dia dan Tantua tidak merasakan sesuatu yang aneh di dalam kabut. Selain itu, dikatakan bahwa Tantua telah berada di sini selama setengah tahun dan tidak terjadi apa-apa padanya. Rumputan air sudah mulai bergetar. Kabut putih semakin terlihat jelas. Muyu tidak punya pilihan selain mengembalikan rumput air ke sungai. Begitu rumputan air jatuh ke sungai, meninggalkan riak seolah-olah telah diampuni dan menghilang. Tantua. Muyu berlari ke arah Tantua. Pada saat yang sama, dia mulai berteriak keras memanggil Tantua. Suaranya bergema di lembah untuk waktu yang lama, tapi dia tidak mendengar jawaban Tantua. Dia berhenti di tempat yang penuh dengan darah. Darah merah dan biru berserakan di seluruh tanah. Ada juga banyak anggota tubuh yang dimutilasi yang sepertinya milik binatang iblis. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Tantua bertarung dengan binatang iblis tadi malam. Dari adegan berdarah tersebut terlihat pertarungan sengit telah terjadi tadi malam. Muyu menahan keinginan untuk muntah saat dia melihat gumpalan darah. Dia diam-diam berdoa agar dia tidak melihat gumpalan darah yang menyerupai tubuh manusia. Untungnya, dia tidak menemukan tanda-tanda Tantua setelah menghilangkan gumpalan darahnya. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Namun, dia segera menjadi khawatir lagi. Mungkinkah Tantua telah dimakan oleh binatang iblis sampai tidak ada yang tersisa? Muyu mencoba yang terbaik untuk mengusir pemikiran ini dari benaknya. Dia tidak mau menerima kenyataan ini dan terus mencari ke samping. Namun, setelah lama mencari, dia masih tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan Tantua. Mungkinkah dia benar-benar mati di dalam perut binatang iblis? Dia berjalan ke tebing dan duduk, merasa sangat bersalah. Dia telah memikirkan metode ini dan menyebabkan kematian Tantua. Tidak perlu disebutkan betapa sedihnya dia. Tadi malam, Tantua menggunakan nafas terakhirnya untuk berteriak agar Muyu mengeluarkan mayat Tantua. Sekarang, tidak ada jejak yang tersisa. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Bada. Setetes darah menetes ke lengan Muyu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Muyu secara refleks berdiri dan melihat ke atas. Syukurlah, Tantua sebenarnya berada di tebing. Paman, kamu baik-baik saja. Muyu menemukan bahwa Tantua telah menusukkan kedua bilah pendek itu ke tebing. Dia telah mengambil dua bilah pendek dan menggantungnya di tebing sepanjang malam. Bagus, kamu baik-baik saja. Tantua dengan lemah membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Muyu, dia akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia melonggarkan cengkeramannya dan terjatuh. Muyu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun, tangannya masih sakit dan dia tidak bisa menangkapnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa meminta maaf membiarkan Tantua terjatuh ke tanah. Cedera Tantua jauh lebih serius daripada luka Muyu. Tidak ada satupun daging yang baik di tubuhnya. Dia dipenuhi bekas cakar dari berbagai binatang iblis. Banyak bagian tubuhnya yang berlumuran darah. Dadanya berlumuran darah dan ada beberapa goresan di wajahnya. Saat ini, dia sudah jatuh pingsan. Muyu buru-buru menyalurkan energi rohnya ke Tantua untuk membantunya menyembuhkan. Ketika dia ingin meminjam bantuan Tantua, dia secara tidak sengaja menyentuh tangannya yang patah. Kini, rasa sakitnya mulai terasa lagi. Selain itu, punggung dan kakinya juga mengeluarkan darah. Tadi malam, dia meminjam sedikit kekuatan hidup rumput air untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia sudah jauh lebih baik. Selanjutnya, dia akan menyalurkan seluruh kekuatan hidup rumput air ke dalam tubuh Tantua. Sedikit tampan, cepat distribusikan energi rohmu. Kata Muyu. Energi roh di sini terlalu tipis. Namun, kita masih bisa mencobanya. Si tampan kecil mulai mengibaskan ekor besarnya, menyebabkan energi roh di sekitarnya menjadi lebih padat. Muyu buru-buru menyerap energi roh dengan sekuat tenaga. Lengannya terasa sakit sepanjang malam, tapi akhirnya terasa lebih baik. Setelah beberapa jam yang tidak diketahui, Tantua akhirnya membuka matanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Dengan kendali little handsome atas energi rohnya, kemampuan pemulihannya masih sangat kuat. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Tantua berusaha untuk duduk dan bertanya. Muyu mengangguk. Tantua memaksakan diri untuk tersenyum. Cedera ini tidak sia-sia. Muyu menyuruh Tantua untuk duduk dan beristirahat. Dia ingin menemukan tanda yang dia buat tadi malam dan mengambil pil Firestone. Tadi malam, Muyu bahkan tidak tahu jenis binatang iblis apa yang telah dia bunuh. Muyu mencari sekeliling tetapi hanya menemukan genangan darah. Dia berpikir bahwa binatang iblis yang besar pasti telah dipotong-potong oleh binatang iblis. Dia merasa sedikit menyesal. Dia awalnya ingin melihat hantu seperti apa binatang iblis bermata besarnya. Pada akhirnya, Muyu menemukan lokasi di mana dia membuat tanda kemarin. Tanda yang dibuat dengan tulang telah dikacaukan oleh binatang iblis. Untungnya, Muyu masih membuat tanda di tebing. Muyu menggunakan tanda di tebing untuk menggambar garis di tepi sungai. Ini adalah garis kritis yang harus kita ambil risikonya. Tantua berjalan mendekat dan dengan cermat memeriksa kedua sisi garis. Tidak ada yang aneh. Muyu mengangguk. Arai apapun memiliki batasnya. Secara umum, cara untuk memecahkan susunan labirin berada di garis kritis. Muyu dengan hati-hati mengamati garis di dinding tebing, dan akhirnya menemukan tempat aneh di satu tempat. Di tebing, ada ukiran kecil di sebelah garis yang ditandai Muyu. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat melihatnya. Ukiran ini digambar dengan warna yang sama dengan tebing. Muyu mengenali jenis cet ini. Itu adalah bahan yang digunakan untuk mengukir susunan. Banyak formasi susunan yang langsung diukir dengan energi roh. Namun, ini menghabiskan terlalu banyak energi roh. Ada bahan khusus yang bisa digiling menjadi bubuk. Ini dapat digunakan sebagai garis pengukiran energi roh untuk mengukir pola susunan. Muyu telah melihatnya ketika Penatua Sun sedang menyiapkan susunannya. Suai kecil membandingkan susunan ini dengan dua cermin. Pada garis lurus, ada cermin di setiap sisinya. Ada cermin di sisi ini dan cermin di sisi lainnya. Jika seseorang masuk dari cermin di sisi ini, maka ia akan keluar dari cermin di sisi yang lain. Inilah alasan mengapa Muyu kembali ke titik awal setelah mencapai akhir. Jangkauan cermin ini sangat besar. Itu sebenarnya membentang di seluruh lembah. Untungnya, jarak antara kedua cermin itu tidak terlalu jauh. Ini berarti formasi susunan memiliki batas. Muyu tidak punya cara untuk memecahkan susunannya. Dia awalnya ingin menghancurkan ukiran itu, tetapi orang yang mengatur susunannya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan ukiran itu. Bahkan Tantua tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Jadi tidak ada gunanya meskipun kita menemukan garis kritisnya. Wajah Tantua menjadi gelap. Dia tidak bisa menerima hasilnya setelah bekerja keras sekian lama. 160. Di tebing sekitar 10 meter di atas tanah, sentuhan hijau memasuki mata Muyu. Itu adalah pokok anggur yang hidup. Pohon anggur yang hidup hanya panjangnya 1 inci dan tiba-tiba muncul di sana. Bagian lain dari tubuhnya sepertinya telah menghilang ke udara. Muyu melewati garis batas dan melihat ke arah tanaman merambat yang hidup. Dia tidak bisa lagi melihatnya. Fenomena aneh ini membuat Muyu memikirkan sebuah kemungkinan. Apa solusinya? Cepat beritahu aku. Tantua kembali bersemangat. Apakah kamu melihat pohon anggur yang hidup itu? Pohon anggur yang hidup itu hanya dapat dilihat di sisi ini, tetapi tidak di sisi yang lain. Apa artinya ini? Kata Muyu bersemangat. Apa artinya? Otak Tantua tidak secemerlang otak Muyu, jadi dia tidak bisa bereaksi sejenak. Muyu tertawa. Artinya, meski panjang formasi ini mencakup seluruh lembah, namun tingginya hanya 10 meter. Lihatlah pokok anggur yang hidup itu, hanya sebagian kecil, artinya sebagian besar tanaman merambatnya ada di seberang, tetapi kita tidak bisa melihat sisi yang lain. Hanya ada satu penjelasan, jika garis batasnya adalah tembok, maka tanaman merambat yang hidup akan memanjat tembok tersebut. Kita tidak dapat melihat tanaman anggur yang hidup dari sisi lain garis batas tersebut karena tanaman anggur yang hidup tidak berada pada sisi lain dari garis batas tersebut. Aku bingung denganmu. Bukankah kamu bilang dia memanjat tembok? Kenapa kamu bilang dia tidak ada di sisi lain? Tantua menjadi semakin bingung dengan penjelasan Muyu yang memutar balikkan lidah. Muyu menggambar sebuah kotak persegi panjang di tanah dan terus menjelaskan, Sederhananya, kita sekarang setara dengan berada di dalam kotak kayu persegi. Sisi kotak yang lebih panjang setara dengan dua tebing lembah, sedangkan sisi yang lebih pendek adalah batas susunan bayangan cermin. Formasi yang kuat telah dibentuk di perbatasan, jadi dari manapun Anda berjalan, Anda hanya bisa berjalan berputar-putar di dalam kotak. Jika Anda ingin meninggalkan kotak ini, Anda tidak boleh berjalan-jalan di dalam kotak. Sebaliknya, Anda harus merangkak keluar dari kotak. Dia menunjuk tanaman merambat yang hidup di tebing dan melanjutkan, Pohon anggur yang hidup ini seharusnya tumbuh di luar kotak, tetapi secara tidak sengaja tumbuh keluar dari dinding dan meluas ke dalam kotak, yang membuatku memikirkan cara untuk keluar. Tantua merenung lama sebelum akhirnya mengerti. Dia menepuk bahu Muyu dan memuji, kamu benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang baru. Kamu benar-benar memikirkan hal ini. Tidak ada susunan yang sempurna. Orang yang mengatur susunannya tidak akan pernah mengira bahwa tanaman merambat yang hidup akan menjadi cacat dalam susunannya. Orang yang mengatur susunannya telah melakukan yang terbaik untuk mengatur garis kritis susunan itu dengan sempurna. Selama garis kritis tidak ditemukan, mustahil untuk keluar dari barisan. Sekalipun garis kritis ditemukan, tidak ada cara untuk menghancurkan pola susunannya. Formasi ini tingginya hanya 10 meter, dan orang yang memasuki formasi ini tidak dapat terbang. Mereka tidak tahu seberapa tinggi formasi ini, jadi itu lebih dari cukup untuk menjebak para penggarap di bawah tahap keluar tubuh. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka bisa keluar. Namun, formasi ini dihianati oleh pohon anggur hidup begitu saja, memungkinkan Muyu mengetahui cara untuk melarikan diri. Faktanya, Muyu mengira ini adalah suatu kebetulan, tetapi niat orang yang mengatur formasi bukanlah untuk menjebak orang, dia sengaja ingin menguji orang-orang yang masuk untuk menghancurkan formasi. Tanaman merambat hidup ini sengaja ditempatkan di sana oleh orang yang mengatur formasi, jika tidak, tidak peduli seberapa keras Muyu berusaha menemukannya, dia tidak akan bisa berpikir untuk keluar dalam waktu sesingkat itu. Jadi kita harus mendaki setinggi 10 meter. Tantua mengerutkan kening. Lembah ini memiliki tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa terbang, tapi jika mereka naik terlalu tinggi, mereka akan merasakan banyak tekanan. Mereka sama sekali tidak bisa mendaki terlalu tinggi. Gua tempat mereka tinggal tingginya bahkan tidak sampai 10 meter. Bisakah kamu memanjat 10 meter? Muyu bertanya. Jika Tantua tidak tahan dengan tekanan, maka dia tidak akan punya peluang. Tantua pernah mengatakan sebelumnya bahwa jika dia tidak bisa memanjat 10 meter, maka dia hanya akan bisa menatap harta karun yang ada tepat di depannya. Aku hampir tidak bisa melakukannya. Aku hanya khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya. Tantua mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia berada di tahap jiwa yang baru lahir. Apakah itu kebugaran fisik atau kultifasinya? Dia lebih tinggi dari Muyu. Tidak masalah bagi Tantua untuk keluar, tapi akan agak sulit bagi Muyu. Metode ini dipikirkan oleh Muyu, dan Tantua tidak tega meninggalkan Muyu sendirian. Ini adalah tantangan besar bagi Muyu. Bahkan Tantua hampir tidak bisa memanjat, jadi peluang Muyu sangat kecil. Namun, karena dia telah menemukan jalan keluar, Muyu akan mencobanya apapun yang terjadi. Bahkan jika dia tidak bisa memanjat untuk sementara waktu, Tantua akan bisa membantunya. Momo-ngomong, Paman, kamu berencana mendaki dari arah mana? Apakah Anda ingin terus masuk lebih dalam kelembah atau merangkak keluar dari arah lembah? Muyu bertanya. Sekarang setelah dia menemukan jalan keluar, ada dua pilihan. Dia bisa terus masuk lebih dalam dan mencari buah iblis surgawi, atau dia bisa kembali ke cara dia datang dan meninggalkan lembah melalui kabut beracun. Tantua tertegun sejenak. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Setelah terjebak di sini selama setengah tahun, pikirannya menjadi agak lamban. Ini adalah pilihan yang sulit baginya. Bagaimanapun, dia pernah membawa buah iblis surgawi untuk membalas dendam padanya. Namun, takdir telah mempermainkannya dan dia telah terjebak selama lebih dari setengah tahun. Setengah tahun ini telah membuatnya lebih tenang. Dia juga bertanya-tanya apakah layak baginya untuk masuk. Saya pikir saya harus keluar. Tantua memikirkannya lama sekali sebelum dia menemukan jawabannya. Labirin ini tidak terlalu berbahaya, tapi sudah menjebaknya selama lebih dari setengah tahun. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi jika dia terus masuk. Jika dia menghadapi ujian yang lebih sulit, dia mungkin tidak bisa pergi selama sisa hidupnya. Dia mencari Deadwood Evergreen untuk melakukan sesuatu, tapi jika dia terus terjebak di dalam, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Muyu memahami pilihan Tantua yang terbaik bagi seseorang untuk hidup. Dia tidak berencana untuk melangkah lebih dalam. Tidak ada keinginan yang senyata hidupnya sendiri. Selain itu, dia tidak punya keinginan apapun. Dia hanya mencari makanan sambil iseng. Dia selalu percaya bahwa masuk adalah pilihan yang konyol. Di mata orang luar, hal itu hanya menganggap bahaya sebagai permainan anak-anak. Jika Muyu tahu bahwa di dalam sangat berbahaya, dia tidak akan ikut bersenang-senang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ke arah mana jalan keluarnya? Tantua bertanya. Muyu melihat ke arah dia datang dan mengkonfirmasi tandanya. Katanya, menurut arah yang saya ingat, jika kita mendaki dari sisi yang terlihat tanaman merambat yang hidup, kita harus terus masuk lebih dalam kelembah. Jika kita mendaki dari sisi yang tidak terlihat tanaman merambat yang hidup, kita harus kembali ke tempat kita datang. Kita hanya perlu memanjat setinggi tanaman merambat yang hidup, lalu bergerak mendatar dan melompat ke bawah. Jika ide Muyu benar, ketika Tantua naik dan melompat, dia tidak akan bisa melihat Tantua dari bawah. Namun, keduanya terluka parah. Lengan Muyu masih sakit, jadi mustahil baginya untuk keluar. Tantua juga kelelahan dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Bagi Tantua, dia telah terjebak di sini selama lebih dari setengah tahun, jadi beberapa hari lagi bukanlah apa-apa. Mari kita memulihkan diri dulu. Hari itu, monster bermata besar itu hampir meludahiku sampai mati. Muyu mengeluh. Binatang iblis di dalam air bisa meludahkan api, jadi mereka tidak takut tersedak. Mereka mandi di tepi sungai. Pertarungan tadi malam telah memenuhi tubuh mereka dengan bau darah. Meski tempat ini aneh, namun beruntung pohon mati tersebut tidak meracuni sungai. Itu hanya menghalangi orang untuk menyeberangi sungai. Mereka kembali ke gua, karena mereka sudah tahu jalan keluarnya, tidak perlu terburu-buru. Mereka hanya perlu menunggu sampai pulih sepenuhnya sebelum memanjat tembok. Muyu akhirnya bisa tidur nyenyak. Setelah menyelesaikan masalah ini, apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Malam tiba sekali lagi, Muyu sudah tertidur. Tantua duduk di sana dengan linglung sambil menatap kegelapan di luar gua. Setelah terjebak di sini selama lebih dari setengah tahun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kegembiraan seperti ini membuatnya tidak bisa tidur. Memikirkan kebenciannya yang mendalam, dia tahu bahwa kemungkinan menemukan buah iblis surgawi untuk membuat Deadwood Evergreen mengambil tindakan terlalu rendah. Balas dendam harus dilakukan sendiri. Namun, pada saat itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di tepi sungai di bawah gua. Tanpa tinjauan ke masa depan, itu seperti hantu. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukan jejaknya. Awalnya ada banyak binatang iblis malas berkumpul di tepi sungai, tapi ketika bayangan hitam ini muncul, semua binatang iblis segera melarikan diri ketakutan. Binatang iblis dalam kegelapan sepertinya sangat takut pada orang ini dan tidak berani mendekat. Bayangan hitam itu melihat ke arah pintu masuk gua dan tiba-tiba terbang, mendekati gua. Dia benar-benar bisa terbang. Tantua tiba-tiba menyadari bahwa auman binatang iblis di sekitarnya sepertinya telah menghilang. Hal ini membuatnya agak bingung. Dia mencondongkan tubuh untuk melihat ke bawah, tetapi pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melayang ke dalam gua dan mendarat di belakang Tantua. Kecepatan bayangan hitam ini begitu cepat sehingga Tantua hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya. Setelah itu, dia mencium aroma aneh. Begitu dia menghirup sedikit aroma aneh ini, pikirannya langsung menjadi pusing. Dia hanya merasa dunia berputar di depannya, dan kemudian dia jatuh pingsan ke tanah. Bayangan hitam itu bahkan tidak melihat ke arah Tantua. Sebaliknya, ia berjalan menuju Muyu yang sedang tidur di dalam gua. Muyu dan Little Suai mendengkur ringan di punggung mereka. Mereka tidak menyangka ada tamu tak diundang yang masuk ke dalam gua. Bayangan hitam itu dengan lembut melambaikan tangannya dan Muyu yang tertidur sepertinya terangkat oleh tangan yang tak terlihat. Kemudian, bayangan hitam membawanya keluar gua. Bayangan hitam membawa Muyu ke garis kritis labirin sebelum menempatkan Muyu di tanah. Dia melirik ke garis kritis dan membentuk segel tangan yang rumit dengan jari-jarinya. Garis kritis perlahan berubah menjadi tembok kokoh. Bayangan hitam ini tidak dibatasi oleh tempat ini. Ia tahu di mana pintu keluarnya dan dapat mengendalikan garis kritis. Bisa juga terbang. Ini sepenuhnya mengungkap identitas orang ini. Tidak diragukan lagi itu adalah Deadwood Evergreen yang legendaris. Deadwood Evergreen telah menyiapkan formasi susunan ini dan diam-diam mengamati orang-orang yang memasuki susunan tersebut. Dia juga telah menyaksikan seluruh proses Muyu memecahkan susunannya. Ketika dia mendengar bahwa Muyu ingin kembali ke tempat dia datang, dia merasa sangat tidak senang. Tidak mudah bagi seseorang untuk mematahkan formasi susunannya agar muncul, tetapi anak ini ingin mundur. Bagaimana dia bisa membiarkan Muyu pergi begitu saja? Deadwood Evergreen telah membantu Muyu sehingga Muyu tidak perlu memanjat tembok. Namun, konsekuensinya adalah dia harus masuk lebih jauh ke dalam lembah. Selanjutnya jalan masuknya diblokir oleh Deadwood Evergreen. Dengan cara ini, Muyu tidak punya pilihan selain dengan patuh berjalan lebih dalam. Deadwood Evergreen melirik Muyu. Dalam kegelapan, sosoknya tampak sangat menyeramkan. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Lalu, cibiran aneh datang dari kegelapan. Kemudian, bayangan hitam mulai bergoyang di tempat dan perlahan menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa bekas. Muyu kami tidak mengetahui semua ini. Dia tidur nyenyak dan bahkan membalikkan badan, menggaru pahanya, mengertakkan gigi, dan menggumamkan beberapa kata. Suai kecil juga tidur seperti babi mati. Dari waktu ke waktu, ia menamparkan bibirnya seolah-olah sedang memimpikannya stick drum yang enak. Itu meringkuk di bahu Muyu. Deadwood Evergreen juga membawa Little Suai kemari. Terima kasih. 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 Terima kasih.